Unrivalet Medicine God Season 279, melawan jalan keluarnya. Bergerak. Ye Yuan berteriak dengan keras, mengendalikan lusinan pedang terbang untuk membunuh pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven yang megah lagi. Pada saat ini, Ye Yuan sudah membunuh tiga surga Saint Sovereign yang selesai. Tetapi, pada saat dia membunuh ketiga orang ini, lima lainnya datang satu demi satu. Kelima orang ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven yang luar biasa. Namun, Ye Yuan tidak takut, mendesak formasi pedang semesta secara ekstrim. Setelah bertarung sengit untuk waktu yang lama, lima jenderal perang besar sudah lama menjadi kekuatan yang dihabiskan. Pada saat ini, mereka hanya bisa menahan diri. Jika itu berlarut-larut lebih lama, dia mungkin tidak dapat membunuh satu atau dua dari mereka. Sederhana ketika tidak membunuh, tetapi ketika dia melakukan pembunuhan, maka dia akan membunuh sampai pihak lain kedinginan. Kalau tidak, akan ada masalah tanpa akhir. Bagaimanapun, tempat ini adalah wilayah laut yang luas, dengan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Manusia, kamu membantai pembangkit tenaga listrik wilayah laut kian kuiku. Aku pasti akan menguliti kulitmu dan mencabut uratmu hari ini. Yun yang meraung marah. Tak berdaya menyaksikan tiga penyelesaian besar Saint Sovereign Heavens mati di depan mereka, orang-orang ini menjadi lebih gila. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, Pertempuran hari ini, Ye ini menunjukkan kelonggaran berkali-kali. Kalian semua yang terus mendorongku. Sekarang, Anda menyalahkan Ye ini karena membunuh orang. Huhu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut pada kalian semua? Begitu pembantaian dimulai, aku akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Saat dia berkata, Ye Yuan mendesak formasi pedang dan bergegas menuju formasi pedang dengan hirup iku. Di antara kelompok orang ini, Starsin adalah yang paling terluka parah dan sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Ingin membunuh, maka itu secara alami dia. Tentu saja, berjuang sampai sekarang, luka Ye Yuan juga tidak lemah. Tapi, dibandingkan dengan lawan-lawannya, itu masih dalam kisaran yang dapat diterima. Sial, kenapa orang-orang itu belum datang? Ketika Walabalo melihat bahwa Starsin hampir tidak dapat bertahan, dia cemas sampai wajahnya berkerut. Tapi Ye Yuan saat ini benar-benar memiliki gaya bertarung yang sembrono yang mengabaikan nyawanya. Kekuatan ofensifnya sangat menakutkan. Berada dalam formasi pedang, tidak ada kelonggaran baginya untuk terganggu. Saat mereka bertarung dengan sengit, beberapa aura kuat tiba-tiba datang dengan lolongan. Ketika Walabalo dan yang lainnya merasakan aura ini, mereka langsung gembira. Hahaha, nak, enam jenderal perang besar di tiga wilayah laut besar terdekat akan segera tiba. Kali ini, lihat apakah kamu masih tidak akan mati. Walabalo berkata dengan tawa liar. Ye Yuan secara alami merasakan aura kuat ini juga, dan dia juga sedikit terkejut di dalam hatinya. Begitu banyak pembangkit tenaga listrik umum, dia tidak tahan juga. Setelah dikepung, itu benar-benar akan membuatnya kehilangan lapisan kulit bahkan jika dia tidak mati. Apakah begitu? Kalau begitu, kalian semua harus mati terlebih dahulu sebelum berbicara. Saat dia berkata, Ye Yuan tiba-tiba membentuk segel. Ratusan lampu pedang semuanya menembus ke arah Star Sin dengan peluit. Star Sin hanya merasa bahwa itu semua adalah cahaya pedang yang menutupi langit dan menutupi bumi. Tidak ada tempat untuk menghindar sama sekali. Bintang bersinar. Walabalo meraung keras, tetapi sudah terlambat untuk ingin menyelamatkan. Dalam keputusasaan, teknik bela diri Wale Bilaudan yang lainnya menabrak Ye Yuan dengan hiru pikuk. Ye Yuan sudah lama mengharapkannya, aturan spasial langsung terungkap. Namun, itu adalah serangan gabungan dari empat jenderal perang besar. Kekuatannya terlalu menakutkan. Ledakan. Ledakan. Dua ledakan terdengar, Star Sin dan penyelesaian besar Saint Sovereign Heaven di sampingnya langsung dihancurkan oleh Ye Yuan tanpa perlawanan sedikitpun. Astaga. Dan tepat pada saat ini, sebuah bayangan melintas di langit. Ye Yuan benar-benar memanfaatkan interval ini dan terbang menjauh. Tapi saat ini, perut Ye Yuan kosong. Daging dan darah sebenarnya bahkan tidak bisa dilihat. Serangan ini sebelumnya, dia menghindari tanda-tanda vital. Tapi dia masih tidak bisa sepenuhnya menghindarinya pada akhirnya. Sial. Anak laki-laki itu terluka parah. Kejar dan bunuh dia. Yun yang berteriak, sekelompok orang mengejar Ye Yuan dengan heboh. Di antara lima orang, Wale Balow adalah yang paling dekat dengan Star Sin. Sekarang, Star Sin terbunuh, Wale Balow sangat marah. Berengsek. Anak ini menderita luka yang begitu berat, tetapi dia sebenarnya masih bisa berlari sangat cepat. Jangan biarkan ayahmu mengejar jika kamu memiliki kemampuan. Ye Yuan terluka parah saat ini. Bahkan kecepatannya juga melambat. Namun, dia sudah menelan dua pil surgawi kelas lima. Luka-lukanya dan esensi surgawi berada di tengah-tengah pulih dengan cepat. Dua pil surgawi kelas lima ini adalah pil surgawi kelas lima yang benar-benar kelas lima. Kekuatan pemulihannya sangat mengejutkan. Dalam beberapa dekade terakhir, Ye Yuan menggunakan sebagian besar energinya untuk alkimia. Dia mengabdikan dirinya untuk mempelajari buku pegangan bergambar seratus herbal serta catatan alkimia dao yang diperoleh dari istana surgawi labirin. Saat ini, alcemi daonya sudah meningkat lebih jauh. Meskipun obat-obatan surgawi kelas lima sangat berharga, karena Ye Yuan sedang menuju keluar, secara alami tidak mungkin untuk tidak membuat persiapan apapun. Kalau tidak, di laut yang luas, dia akan kelelahan sampai mati oleh orang-orang juga. Yun Yang dan yang lainnya adalah pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven yang telah selesai. Kecepatan mereka secara alami tidak lambat. Sepertinya jarak dari Ye Yuan berkurang sedikit demi sedikit. Tetapi segera, mereka menemukan bahwa aura di tubuh Ye Yuan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, dan kecepatannya menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Pada saat ini, Wale Bilou dan yang lainnya mau tidak mau ingin mengutuk dan bersumpah. Sialan, apakah anak ini abadi? Mengapa dia pulih begitu cepat? Bocah, jangan lari jika kamu memiliki kemampuan. Wale Bilou menghentakkan kakinya kesal. Hanya orang bodoh yang tidak mau lari. Berlama-lama denganmu di sini, menunggu kematian. Tapi Ye Yuan merasa ada lebih dari 10 aura kuat yang saat ini melolong dari beberapa arah di depan. Di antara mereka, ada 6 pembangkit tenaga listrik yang tidak lebih lemah dari Wale Bilou dan pembangkit tenaga listrik lainnya yang saat ini bergegas dengan cepat. Ye Yuan secara alami merencanakannya ketika dia memilih untuk menerobos pengepungan saat ini. Karena terluka parah, dia tidak dapat menghadapi 10 pembangkit tenaga listrik transformasi Saint Sovereign Heaven yang sangat besar. Dia akan menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Setelah dikelilingi oleh mereka, maka dia benar-benar tidak akan mampu menanggung konsekuensi dari kegagalan. Di depan, 6 aura kuat sudah semakin dekat, sosok mereka sudah muncul di Cakrawala. Wale Bilou sangat gembira ketika dia melihat situasi dan berkata, Bing Chen, Zhou Lin, Fei Yan, Tunda ini. Jangan biarkan dia kabur. Pembangkit tenaga listrik bernama Bing Chen berkata sambil tertawa keras, Wale Bilou, wilayah Laut Kian Kui Anda terlalu lemah. Begitu banyak orang mengepung Saint Sovereign Heaven yang lebih rendah dan kamu benar-benar membiarkannya melarikan diri. Petik 2. Haha, ingin kita berakting, tentu. Tambahkan masing-masing pil jiwa laut lagi. Zhou Lin mengambil kesempatan untuk memeras. Wale Bilou tidak punya waktu untuk tawar-menawar dengannya dan segera berkata, Tidak masalah. Serang untukku. Bing Chen tertawa keras dan berkata, Bocah, kamu, manusia, sebenarnya berani bertindak liar di wilayah laut. Anda benar-benar lelah hidup, tetap di belakang dengan patuh. Tuan Bingmu akan menggunakanmu untuk menukar pil jiwa laut. Selesai berbicara, aura enam orang dilepaskan, Teknik bela diri transformasi menabrak Ye Yuan dengan gila. Dengan enam pembangkit tenaga transformasi besar bergerak, Seberapa mengejutkan keributan itu. Pada saat ini, luka Ye Yuan sudah 60% pulih. Lubang besar di perutnya juga sudah cukup pulih. Menghadapi serangan menjepit enam pembangkit tenaga listrik besar, Dia tidak mengurangi kecepatannya, Tetapi esensi surgawi malah meletus, kecepatannya meroket. Ketika Wale Balou melihat adegan ini, Pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut, Dan dia berteriak kaget, hati-hati, formasi pedang anak ini sangat tangguh. Star Sin sudah mati di tangannya sekarang. Petik 2 Bing Chen dan yang lainnya tentu saja bukan orang bodoh. Baru saja, mereka hanya memiliki niat untuk memuatkan Wale Bilou dan yang lainnya. Sebelum datang, mereka sudah menyadarinya. Lebih jauh lagi, agar Saints of Rainhaven yang lebih rendah dapat melarikan diri dari tangan lima pembangkit tenaga transformasi besar, Itu menunjukkan banyak hal dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, mereka tidak menahan serangan ini tetapi mengeluarkan semua kekuatan mereka. Namun, mendengar bahwa Star Sin benar-benar mati, orang-orang ini masih terkejut. Tetapi saat ini, mereka sudah bentrok dalam jarak dekat. Ye Yuan mengabaikan sisanya dan langsung menuju Zhou Lin, kecepatannya sangat cepat. Baru saja, ketika dia tiba-tiba berakselerasi, dia sebenarnya nyaris tidak berhasil menghindari serangan gabungan enam orang itu. Dan pada saat ini, formasi pedang semesta muncul dengan kekuatan penuh. Mati. Ye Yuan meraung, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke arah Zhou Lin. Sial, selamatkan aku. Ekspresi Zhou Lin berubah liar, ingin menghindari Ye Yuan. Tapi itu sudah terlambat. Kecepatan kedua belah pihak terlalu cepat. Menggambarkannya lambat. Tapi sebenarnya, itu hanya sekejap mata, dan kedua belah pihak sudah bentrok dalam jarak dekat. Ledakan. Sebuah ledakan mengerikan ditransmisikan keluar dari kehampaan. Zhou Lin langsung berubah menjadi abu di bawah pukulan ini. Garis cahaya yang mengalir melintasi langit, Ye Yuan benar-benar dengan paksa membunuh jalan keluarnya di tengah pengepungan enam orang. Namun, Ye Yuan tidak lebih baik. Serangan gabungan dari enam ahli transformasi hebat, dia juga tidak bertahan sama sekali. Bisa dilihat betapa mengerikannya serangan ini. Dia hanya menghindari inti dari serangan ini. Tetapi pada akhirnya, dia tidak dapat sepenuhnya menghindarinya. Bab 2792, jika yang mulia ini mengatakan bahwa aku akan melindungimu, maka aku akan melindungimu. Xiao Qing, bukankah kamu mengatakan bahwa laut itu penuh dengan bahaya? Mengapa tampak seperti itu ketika kita berjalan sepanjang jalan? Petik 2 Reputasi tidak sebaik bertemu langsung. Mungkin arwah sejati di laut semuanya sangat ramah. Men, apa yang kamu katakan benar? Huh, agung ini sudah terlalu lama tak terkalahkan di benua Yuqi dan benar-benar sedikit bosan. Kalau tidak, saya benar-benar tidak tahan untuk pergi. Petik 2 Guru sangat berbakat, bakatmu menguasai era sekarang. Benua Yuqi kecil tidak dapat menampung guru lagi. Mampu mengikuti guru untuk melihat dunia luar adalah kehormatan utama Xiao Qing. Huhu, Xiao Qing memiliki mata yang tajam seperti obor yang menyala. Yang mulia ini hanya menyukai ini tentang Anda. Xiao Qing, apakah Anda pikir guru, saya, juga dapat memerintah era kontemporer ketika saya pergi keluar? Itu sebuah kepastian. Guru pasti akan segera menemukan peluang keberuntungan dan menerobos ke surga berdaulat sejati. Kemudian Anda akan naik ke puncak lagi dan melihat ke bawah dengan bangga pada era sekarang. Haha, aku juga berpikir begitu. Uh, hanya saja laut ini luas dan sedikit membosankan. Seorang pemuda berbaju biru mengendarai seekor sapi hitam dan saat ini sedang berjalan-jalan di permukaan laut, menikmatinya dengan sangat menyenangkan seperti sedang berlibur. Pemuda dengan kemeja hijau terlihat seperti dia yang tak terkalahkan, dan kesepian seorang ahli. Namun, auranya memang sangat kuat. Dia sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven yang besar. Banteng hitam di bawah kursinya juga merupakan Saint Sovereign Heaven tahap awal. Kekuatan semacam ini, bahkan ketika ditempatkan di laut, itu juga agak kuat. Oleh karena itu, perjalanan sejauh ini masih dianggap damai. Pemuda itu disebut Yang King, pembangkit tenaga listrik terkuat di benua Yuqi, mirip dengan Zhuobufan saat itu. Namun, dia tidak lagi memiliki ruang untuk perbaikan di benua Yuqi. Itulah mengapa dia akan pergi untuk mencari kesempatan untuk menerobos ke surga penguasa sejati. Tiba-tiba, ada gelombang di kehampaan yang jauh. Yang King yang lesu tiba-tiba menjadi bersemangat. Ada seseorang. Heh, jalan-jalan selama setahun, akhirnya bertemu orang yang hidup. Uh, hanya Saint Sovereign Heaven yang lebih rendah dan dia benar-benar berani datang ke laut. Itu cukup berani. Xiao King, pergilah. Yang King menepuk Xiao King. Xiao King mengerti, dan sosoknya bergerak, naik untuk menyambut. Segera, sesosok muncul di bidang penglihatan Yang King. Itu adalah seorang pria muda dengan kemeja putih. Adik kecil, lautnya luas. Bagaimana kalau kita menjadi teman? Yang King memanggil dengan keras. Ye Yuan, yang saat ini terbang dengan cepat, ekspresinya tidak bisa membantu menjadi sedikit aneh ketika dia mendengar panggilan itu. Orang ini ingin menjadi teman dan bepergian bersamanya. Bosan hidup, kan? Tidak dibutuhkan. Masing-masing berjalan dengan caranya sendiri. Ye Yuan berkata dengan dingin. Yang King juga tidak marah, mengikuti langkah Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, Adikku, aku melihat bahwa kekuatanmu tidak kuat. Jika Anda ikut dengan saya, keselamatan Anda juga akan terjamin. Uh, tapi kecepatanmu cukup cepat. Ye Yuan melirik Yang King dengan agak terkejut juga. Orang ini sebenarnya bisa mengikuti kecepatannya. Namun, dia juga sangat terkejut bertemu dengan manusia di sini. Melihat pihak lain, dia juga menebak sedikit. Dia mungkin berangkat ke laut untuk mencari peluang keberuntungan. Jika kamu tidak takut mati, ikuti saja aku, kata Ye Yuan acuh tak acuh. Takut mati? Haha, adik kecil, kamu pasti bercanda. Aku, Saint Exalt Azureski, tak terkalahkan di bawah langit. Kecuali surga berdaulat sejati bertindak, jika tidak, agung ini akan membuat Anda tetap aman. Yang King berkata sambil tertawa keras. Banteng hitam besar juga berkata, Anak muda, santai. Kekuatan guru menyapu seluruh era saat ini. Bahkan jika lima Saint Sovereign Heavens penyelesaian besar datang, mereka juga bukan lawannya. Melindungi Saint Sovereign Heavens yang lebih rendah seperti Anda terlalu mudah. Petik 2. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Orang ini terlalu percaya diri, kan? Apakah ini menghipnotis dirinya sendiri, bahwa dia benar-benar tak terkalahkan di bawah langit? Jika tidak ada sekelompok pasukan yang mengejar di belakangku, aku bisa menamparmu sampai mati sekarang. Apakah Anda percaya atau tidak? Ye Yuan tidak memperhatikan dua harta hidup ini dan terbang tanpa peduli, mendesak kecepatannya hingga ekstrim. Huhu, adik kecil, laut ini sangat luas. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Mengapa tidak memperlambat dan menikmati pemandangan alam sedikit? Ini kondusif untuk peningkatan ranah juga, kata Yang King sambil tersenyum. Ye Yuan terdiam. Adik kecil, kamu sangat dingin. Biarkan agung ini memberi tahu Anda. Sangat sulit untuk mencapai grid dao dengan mentalitas seperti ini. Tidak ada banyak bahaya seperti yang Anda pikirkan di laut. Bahkan jika ada, kamu juga harus melihatnya sambil tersenyum. Ye Yuan terdiam. Adik laki-laki. Yang King juga bosan terlalu lama. Akhirnya setelah menemukan seseorang untuk diajak bicara, seluruh orangnya menjadi cerewet. Ye Yuan tidak bisa diganggu untuk memperhatikannya, tetapi dia juga agak terkejut dengan kekuatan pihak lain. Bahkan jika itu adalah penyelesaian besar dari Saint Sovereign Heaven, tidak banyak yang mampu mengikuti kecepatannya juga. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Lima aura kuat di depan datang untuk mencegat. Dia mendeteksinya. Yang King secara alami juga merasakannya. Eh, apakah ini pembangkit tenaga balap laut? Setelah bepergian begitu lama, ini masih pertama kalinya yang agung ini bertemu dengan pembangkit tenaga balap laut. Ayo pergi dan menyapa, kata Yang King agak bersemangat. Ye Yuan terdiam lagi. Betapa melelahkan. Bagaimana orang ini berkultivasi ke wilayahnya saat ini? Hampir dalam sekejap mata, lima aura sudah tiba dengan lolongan. Kelima orang ini mengejutkan semua pembangkit tenaga listrik tingkat umum. Yang King juga tidak menunggu pihak lain untuk berbicara, langsung naik untuk menyapa sambil berkata sambil tersenyum, Huhu, tuan-tuan adalah pembangkit tenaga balap laut, kan? Permuliaan ini adalah orang nomor satu di benua Yuchi, Saint Exalt Azureski. Hari ini, aku beruntung bisa mengenalmu. Kamu bersama dengan ini. Pembangkit tenaga balap laut di garis depan langsung menyela kata-kata Yang King dan bertanya dengan dingin. Yang King tersenyum dan berkata, Tentu saja, kita bersama. Ye Yuan tidak bisa mengeluarkan sepatah katapun. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Orang ini benar-benar cukup berani. Tidak bisakah dia mengatakan apakah itu kata-kata yang baik atau buruk? Membunuh. Pembangkit tenaga listrik ras laut meraung, lima orang langsung habis-habisan dan menekan Ye Yuan dua orang. Yang King terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi, pihak lain sudah bertindak. Namun, dia memang pantas menjadi orang nomor satu di benua Yuchi. Dia tiba-tiba membanting pukulan keluar dan benar-benar mencapai lebih dulu meskipun meluncurkan kemudian, langsung memukul mundur dua orang di depan. Dan Ye Yuan juga merilis formasi pedang semesta dan bentrok bersama dengan tiga orang. Bagaimana mungkin banteng hitam besar berani mengambil bagian dalam pertempuran besar seperti itu? Itu lari dengan suara mendesing. Ya ampun, apakah ada kesalahpahaman, tuan-tuan? Yang King bertarung saat dia berkata. Tidak ada kesalahpahaman. Jenderal di garis depan itu berteriak. Tapi Agung ini tidak memprovokasi kalian semua. Yang King berkata dengan bingung. Kamu tidak melakukannya, tapi dia melakukannya. Hei, adik kecil, bagaimana kamu memprovokasi mereka? Yang King tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ye Yuan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ye Yuan bertarung satu lawan tiga dan benar-benar menekan pihak lain. Ketiga orang ini semuanya ahli transformasi. Baru saja, dia benar-benar memandang rendah anak ini. Surga Saint Sovereign yang lebih rendah sebenarnya menekan tiga pembangkit tenaga transformasi besar. Bocah ini sebenarnya bahkan lebih mengerikan darinya. Tidak apa, saya baru saja membunuh beberapa orang, kata Ye Yuan dengan dingin. Saat Yang King mendengar ini, dia berkata, Oh, itu hanya lima ahli transformasi. Tidak akan ada masalah jika kita bergabung. Agung ini mengatakan bahwa saya akan melindungi Anda, maka saya akan melindungi Anda. Setelah mengatakan ini, Yang King melepaskan auranya dan memukuli kedua orang itu sampai mereka kehilangan tempat. Tetapi dalam penundaan singkat ini, beberapa lusin aura kuat di belakang tiba dengan melolong. Mereka semua adalah ahli Saint Sovereign Heaven yang luar biasa. Ketika Yang King melihat situasinya, kulit kepalanya tidak bisa menahan kesemutan, dan dia berteriak dengan aneh, Nak, berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang kamu provokasi. Bab 2793, Serangan Balik Mendadak. Itu juga tidak banyak, saya telah membunuh orang-orang dari empat wilayah laut besar. Sekarang, pembangkit tenaga listrik empat wilayah laut besar sedang dalam perjalanan untuk memburu saya. Oh, empat penguasa wilayah laut besar ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik surga penguasa sejati, tangan Ye Yuan tidak melambat saat dia berkata dengan dingin. Petik 2, Petik 2, Yang King hanya merasakan kulit kepalanya tergelitik, merasa tidak bisa berkata-kata. Pembangkit tenaga listrik surga soverein sejati. Baru saja, dia masih mengatakan bahwa dia akan melindungi Ye Yuan di bawah terus soverein heaven. Tapi sekarang, orang ini benar-benar memprovokasi surga penguasa sejati. Siapa saya? Di mana saya? Bukankah aku? Tak terkalahkan. Cepat dan keluar dari pengepungan. Kita tidak akan bisa lari jika kita dikepung. Ye Yuan berteriak keras, formasi pedang semesta tiba-tiba meletus, menimbulkan luka berat pada seseorang dengan menukar luka, dan terbang menjauh sekali lagi. Tunggu aku. Yang King mengirim kedua orang itu terbang dengan satu pukulan dan mengejar Ye Yuan. Xiao King juga tajam, berlari di bawah selangkangan Yang King dengan terjang. Kau masih mengikutiku, Ye Yuan berkata dengan terkejut. Mereka sudah mengira aku bersama denganmu. Adik kecil, Anda adalah sosok yang tangguh, untuk benar-benar dapat menyebabkan kegemparan di empat wilayah laut besar. Saya merasa bahwa kita adalah roh yang sama. Yang King berkata dengan kagum. Ye Yuan terdiam. Siapa yang berteman dengan Anda? Namun, dengan pengikut yang begitu kuat, itu bisa berbagi sedikit tekanan, jadi Ye Yuan juga tidak bertele-tele. Di belakang mereka, Wale Bilo berteriak keras, Pang yang bermarga Ye, kamu tidak bisa kabur. Pembangkit tenaga listrik dari tiga wilayah laut besar di depan sudah bergegas menuju sisi ini. Petik 2. Kelompok orang ini telah mengejar Ye Yuan selama tiga hari tiga malam. Ye Yuan sudah membunuh lebih dari sepuluh pembangkit tenaga besar Saint Sovereign Heaven saat dia bergerak. Di antara mereka, dia telah membunuh para jenderal perang dari empat wilayah laut besar. Itu juga karena Ye Yuan benar-benar memicu kegemparan di empat wilayah laut besar. Semua pembangkit tenaga listrik empat wilayah laut besar mengerumuni dengan kekuatan penuh, melakukan penghalang dan mencegatnya. Perkelahian di sepanjang jalan seperti barusan. Yang King kebetulan bertemu dengan Ye Yuan selama jeda pengejaran. Yang mengejutkan Ye Yuan adalah bahwa di luar keterkejutannya, Yang King sebenarnya agak bersemangat untuk menghadapi situasi seperti ini. Otak orang ini bermasalah, kan? Adapun wale bilau di belakang, Ye Yuan langsung mengabaikannya. Adik kecil, tidak ada artinya berlari seperti ini. Mengapa kita tidak bergandengan tangan dan melakukan permainan besar? Bagaimana dengan itu? He he, benar-benar sudah lama tidak mengalami hal yang mendebarkan. Yang King benar-benar terkikik. Dia sudah terlalu lama tak terkalahkan di benua Yuqi. Alis Ye Yuan terangkat, berpikir pada dirinya sendiri bahwa kekuatan Yang King ini sangat hebat, bertarung satu lawan dua dengan sangat mudah. Jika dia bergandengan tangan dengannya, mereka bisa melakukannya. Terus berlari seperti ini juga bukan solusi. Baik, Ye Yuan berkata dengan lugas. Yang King berkata dengan penuh semangat, bagaimana saya memanggil adik kecil? Kamu Yuan. Formasi pedang adik Ye sangat tangguh. Anda menggunakan formasi pedang untuk melindungi saya. Ayo lakukan serangan balik mendadak. Tidak masalah. Yang King terkejut dan berkata, kamu sangat mempercayaiku. Apakah kamu tidak takut aku menjualmu? Petik dua. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu tidak bisa menjualku. Yang King tertawa dan berkata, baiklah, cukup mendominasi. Anda memiliki gaya saya, Saint Exalt Azureski. Membunuh. Yang King meraung, sosoknya tiba-tiba menembak ke belakang, menyerbu ke arah kerumunan. Dengan penundaan tadi, jarak kedua belah pihak sudah sangat dekat. Saat dia berbalik, kedua belah pihak langsung bertarung dalam jarak dekat. Kelompok yang mengejar mereka sudah mencapai lebih dari 30 orang. Menambahkan beberapa pembangkit tenaga umum perang sebelumnya, ahli transformasi pihak lain sekarang sebanyak 13 orang. Kekuatan ini benar-benar sangat menakutkan. Ye Yuan menampilkan aturan spasial, sosoknya berbalik dengan menentang akal sehat, dan sebenarnya bahkan lebih cepat dari Yang King. Tetapi pada saat ini, tombak panjang di tangan Yang King bergetar, momentum yang menakjubkan naik ke langit. Pada saat ini, Ye Yuan juga merasakannya. Yang King ini adalah transformasi dua hukum. Namun, orang ini dengan sempurna menggabungkan spear dao dan destruction dao bersama-sama. Sebelum tombak panjang dilepaskan, semua orang sudah merasakan kekuatan penghancur. Dan tombak panjang harta karun nenek di tangan Yang King benar-benar berubah menjadi palsu dan nyata, momentum yang mengesankan mengembun tanpa berhamburan. Jelas, Yang King adalah pembangkit tenaga listrik super di jalur tombak. Tim yang mengejar-mengejar dengan sekuat tenaga. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa kedua orang ini masih berani melakukan serangan balik secara tiba-tiba. Dengan ini, mereka tertangkap basah. Tombak Tyron. Yang King berteriak keras, tombak panjang menembus kepala jenderal perang yang berada di wajahnya seperti pelangi. Tombak Tyron. Tombak Satu. Mengapa pria ini merasa tidak bisa diandalkan? Namun, kekuatannya sangat kuat. Pedang semesta. Ye Yuan juga berteriak dengan keras, dengan cara yang sama menghabisi pembangkit tenaga perang jenderal. Satu pertukaran, dua ahli tingkat umum jatuh. Kelompok yang mengejar mereka langsung tercengang. Namun, Wale Bilou dan yang lainnya telah melihat sebelum tontonan besar juga, mereka bangun dengan sangat cepat. Membunuh. Jangan biarkan kedua ini lari. Harus membunuh mereka. Ikan paus menggeram. Tidak perlu baginya untuk menginstruksikan mereka. Sudah ada serangan yang tak terhitung jumlahnya yang menghantam keduanya. Serangan tadi, dua orang itu langsung mengganggu formasi pihak lain. Pada saat ini, begitu Ye Yuan merilis formasi pedang semesta, itu langsung menyelimuti puluhan orang di dalamnya, membantu Yang King untuk memblokir sebagian besar serangan. Sementara tombak panjang Yang King memiliki momentum yang tak terbendung, menembus Saints of Rainhaven dengan satu tombak lagi. Sial! Sial! Kelilingi mereka berdua. Jangan biarkan mereka lari. Wale Bilou berteriak. Mereka memburu Ye Yuan. Pada akhirnya, Ye Yuan baik-baik saja, tetapi mereka mati satu demi satu. Wale Bilou hampir menjadi gila sekarang. Meskipun dua pembangkit tenaga listrik tingkat umum mati, masih ada sebelas di antaranya. Begitu mereka membentuk pengepungan, pasti tidak mungkin bagi dua orang Ye Yuan untuk melarikan diri. Tidak bisa menangkis lagi. Mundur. Tepat sebelum pihak lain membentuk pengepungan, Ye Yuan langsung mendesak formasi pedang dan membunuh surga formasi pedang yang telah selesai, membunuh jalan keluar dari pengepungan yang berat lagi. Pang, Kamu menjualku. Yang King saat ini terlalu bersemangat dari pembantaian dan tidak bereaksi tepat waktu sama sekali. Dia berteriak keras, punggungnya langsung menahan pukulan ganas, setengah tubuhnya amruk. Namun, dia juga dengan paksa membunuh jalan keluarnya dan mengejar Ye Yuan. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Mengapa pria ini begitu keras kepala? Situasi seperti itu barusan, apakah dia masih membutuhkannya untuk diperingatkan? Mungkinkah dia bahkan siap untuk membunuh semua orang ini? Yang King kuat, tapi dia juga setara dengan Ye Yuan. Membunuh, mereka pasti tidak bisa membunuh dengan mudah. Setelah terjerat, itu akan menjadi kematian. Tapi Yang King baik, bersemangat membunuh dan benar-benar ingin bertarung sampai mati. Ye Yuan dengan santai melemparkan pil surgawi. Saat Yang King menangkapnya dan melihat, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyala, dan dia berteriak kaget, nilai yang benar. Barang bagus. Segera tanpa ragu-ragu, dia langsung menelannya. Tubuhnya yang terhempas juga tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hahaha, barang yang sangat bagus. Ayo, 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 ayo bertarung lagi. Yang King mengangkat kepalanya ke langit dan berkata sambil tertawa keras. Mendengar ini, Wale Bilou dan yang lainnya yang berada di belakang mau tak mau terkejut, kecepatan mereka langsung melambat. Namun, Ye Yuan dua orang secara langsung meningkatkan kecepatan mereka dan mengguncang semua orang. A-R-R-H-H-H-H. Pang yang bermarga Ye, aku pasti akan membunuhmu. Dari belakang terdengar teriakan Wale Balok. Ye Yuan dibuat terdiam. Bukan aku yang mengejekmu juga. Untuk apa kau membunuhku? Namun, dengan tambahan Yang King, pelarian hebat ini menjadi menarik. Bab 2794, Surga Penguasa Sejati Turun. Saudara Yang, bunuh. Di atas kekosongan, Ye Yuan tiba-tiba berteriak. Di belakangnya, tentara yang mengejar mereka tiba-tiba berhenti. Ye Yuan dua orang tidak memiliki niat untuk kembali sama sekali. Mereka malah melarikan diri lebih cepat. Baru pada saat itulah Wale Bilou dan yang lainnya berteriak, menyadari bahwa mereka telah tertipu. Setiap wajah mereka memerah sampai ke telinga karena marah. Pang yang bermarga Ye, ayahmu akan mencabik-cabikmu. Petik dua tanda seru, Anda akan melahirkan seorang putra tanpa anus. Wah, tidak peduli seberapa besar harga yang kami bayar hari ini, kami akan membuatmu tetap tinggal. Dari belakang terdengar suara putus asa. Sejak Yang King bergabung, Ye Yuan dua orang bisa menyerang ketika mereka maju dan bisa bertahan jika mereka mundur, mempermainkan semua pasukan yang mengejar di telapak tangan mereka. Dan situasi ini juga benar-benar membuat marah perlombaan laut. Sebelumnya, Wale Balau mereka semua khawatir tentang korban. Tapi sekarang, mereka tidak khawatir lagi. Wilayah Laut Kian Kui secara langsung mengirim pasukan perlombaan laut. Pada saat ini, itu penuh sesak dengan orang-orang laut di atas kekosongan. Ye Yuan dua orang tidak bisa membunuh mereka sepenuhnya. Meskipun orang-orang laut ini bukanlah lawan yang bisa bertahan dalam satu pertukaran dengan mereka, mereka bisa menghentikan gerakan dua orang Ye Yuan. Hahaha, menyegarkan, menyegarkan, sudah lama tidak membunuh dengan begitu menyegarkan. Kakak Ye, aku harus berterima kasih. Tombak panjang Yang King menari dengan mulus sampai angin pun tidak bisa menembus saat dia tertawa terbahak-bahak dan berkata. Ye Yuan memutar matanya, apakah anda bingung dengan situasinya? Kita tidak bisa melarikan diri. Tiba-tiba, pikirannya bergerak, dan dia berteriak keras, berhenti mengejar. Teruslah mengejar dan aku akan melampaui kesengsaraanku. Berhenti, jangan mengejar lagi. Sosok Walabalo dan yang lainnya tiba-tiba berhenti. Mereka sebenarnya benar-benar berhenti mengejar. Ye Yuan dan Yang King dua orang terkejut. Begitu patuh. Tetapi segera, mereka menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Wajah orang-orang ini memiliki tampilan yang sangat hormat. Jika anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel anda di situs web baru kami novel ringan.com terima kasih. Ye Yuan dan Yang King bertukar pandang, ekspresi mereka berubah drastis. Oh tidak, kau akan membuatku terbunuh. Yang King berteriak aneh. Kekosongan bergetar, dan aura mengesankan seperti penguasa yang turun ke dunia muncul dari kehampaan. Sesosok melangkah keluar dari kehampaan, mirip dengan dewa yang turun ke dunia. Menghormati penguasa Kian Kui. Semua orang membungkuh secara kolektif. Di beberapa wilayah laut besar ini, pembangkit tenaga trussoverein heaven adalah keberadaan yang benar-benar tak terkalahkan, keberadaan terpenting. Surga penguasa sejati akhirnya muncul. Ye Yuan dua orang berhenti berlari. Dengan surga penguasa sejati turun, mereka tidak bisa melarikan diri lagi. Penguasa Kian Kui berubah menjadi bentuk manusia, seperti raja dunia. Matanya terkunci pada Ye Yuan seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Bawahan tidak kompeten, membuat penguasa muncul secara langsung. Penguasa, tolong hukum. Wale Bilodan yang lainnya dalam ketakutan dan gentar, langsung berlutut dan mengakui kesalahan. Wilayah laut Kian Kui menyerbu dengan kekuatan penuh hanya untuk memburu satu orang. Pada akhirnya, orang itu gagal dibunuh, tetapi mereka menderita kerugian besar. Mereka telah memburu Ye Yuan selama lebih dari setengah bulan, tetapi dua dari lima jenderal perang besar jatuh, dan sembilan penyelesaian besar Saint Sovereign Heavens binasa. Adapun pelaut langit berdaulat diok dan surga-surgawi tanpa batas, korbannya tidak terhitung. Dan Ye Yuan masih hidup dan sehat sekarang, tanpa cedera sama sekali. Wale Bilod sekelompok orang ini hampir muntah darah. Huh, sekelompok sampah. Sovereign Kian Kui mendengus dingin, Wale Bilod dan yang lainnya langsung disetrum hingga muntah darah. Ye Yuan dan Yang Qing merasakan tekanan besar juga. Terlalu kuat. Satu kalimat melukai pembangkit tenaga transformasi. Pembangkit tenaga listrik surga Sovereign sejati melakukan teknik Dao secara alami. Setiap gerakan membawa kekuatan grid Dao, seperti yang diharapkan. Ye Yuan berkata dengan ekspresi serius. Baru saja, teriakan dingin dari Sovereign Kian Kui ini menyebabkan grid Dao berfluktuasi. Ye Yuan bisa merasakannya dengan jelas. Dia telah berhadapan dengan Yan Jade Trueh sebelumnya, tapi itu hanya surga penguasa sejati yang setengah matang. Yang ini di depannya sekarang adalah surga penguasa sejati yang benar-benar biru. Mati pasti sekarang. Saudara Ye, Anda telah sangat menyakiti saya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Yang King berkata dengan panik. Ye Yuan tidak bisa menahan untuk tidak memutar matanya dan berkata, bukankah kamu masih membunuh dengan bahagia barusan? Meminta Anda untuk pergi lebih awal, Anda menolak untuk pergi. Sekarang, Anda menyalahkan saya. Petik 2 Yang King terkejut dan berkata, uh, sepertinya begitu. Itu, Lord Sovereign, orang yang ingin kamu bunuh adalah dia. Aku tidak tahu dia. Aku hanya seekor semut yang lewat. Perlakukan aku seperti kentut dan biarkan aku pergi. Keinginan untuk hidup begitu kuat. Yang King memalingkan wajahnya, mengibaskan ekornya dan memohon belas kasihan tanpa malu-malu. Penampilan itu benar-benar seperti penjilat. Ye Yuan tercengang karena menonton. Orang ini, ketika dia membunuh barusan, dia memiliki penampilan seperti dia yang tak terkalahkan. Sekarang, dia benar-benar berubah wajah begitu cepat. Hahaha. Kian Kui, wilayah laut Kian Kui-mu muncul dari sarangmu dengan kekuatan penuh dan bahkan tidak bisa mengurus Saint Sovereign Heaven yang lebih rendah. Itu terlalu memalukan, kan? Tiba-tiba, ledakan tawa keras tiba-tiba terdengar. Di atas kehampaan, tiga aura menakutkan lainnya tiba-tiba turun. Aura ketiga orang ini tidak sedikit lebih lemah dari Sovereign Kian Kui. Raja dari empat wilayah laut besar sebenarnya semuanya telah tiba. Wajah Ye Yuan dan Yang King berubah liar. Sekarang, benar-benar tidak ada tempat untuk lari. Sama sekali tidak mungkin untuk melarikan diri dari tangan empat surga penguasa sejati yang agung. Otot-otot di wajah Yang King sudah kejang. Surga penguasa sejati lainnya berkata sambil tertawa, Kian Kui, saya bahkan berpikir bahwa Anda mati di bawah kesengsaraan Dao yang berdaulat. Saya siap datang untuk mengambil alih wilayah laut Kian Kui. Surga berdaulat sejati ketiga berkata sambil tersenyum, Kian Kui, Anda sebaiknya pergi dan mengatasi kesengsaraan Dao yang berdaulat dengan ketenangan pikiran. Penguasa ini akan membantu Anda mengurus kekacauan mengerikan wilayah laut Kian Kui. Petik 2 Penguasa Kian Kui mendengus dingin dan berkata, Hollow Dark, Sarden, Tian Hui, kalian bertiga berhenti membuat lelucon di sini. Beberapa orang Anda juga mati. Jika pang ini muncul di wilayah laut Anda, dapatkah Anda semua menolak? Bukankah kalian datang untuk membunuh bocah ini juga? Hollow Dark acu-ta'acu, menatap Ye Yuan saat dia berkata sambil tersenyum, Nak, wajahmu sangat besar, untuk benar-benar memprovokasi kami empat surga penguasa sejati yang hebat untuk mengambil tindakan. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata tanpa daya, Aku juga tidak mau. Sebelumnya, Ye ini menahan diri dalam semua aspek. Orang-orang wilayah laut Kian Kui lah yang menekan orang terlalu jauh. Kian Kui mendengus dingin dan berkata, Wah, kau masih keras kepala saat kematian sudah dekat. Tapi Hollow Dark tertawa keras dan berkata, Hahaha, sedikit menarik, masih bisa begitu tenang ketika melihat beberapa dari kami. Nak, penguasa ini memberimu kesempatan mencari perlindungan dengan wilayah laut dingsi yang kami. Penguasa ini akan melindungi hidupmu. Sebelum Ye Yuan bisa berbicara, Yang King buru-buru berkata, Tuhan yang berdaulat, saya bersedia untuk membelot. Saya dipanggil Yang King. Aku juga sangat kuat. Ye Yuan terdiam. Orang ini segera menjadi berkulit tebal. Hollow Dark memiliki senyum yang bukan senyuman saat dia berkata, Tentu, kekuatanmu juga sangat kuat. Anda memenuhi syarat untuk berlindung dengan penguasa ini. Bagaimana denganmu, Nak? Kian Kui mendengus dingin dan berkata, Hollow Dark, apakah kamu akan berperang dengan penguasa ini? Hollow Dark berkata dengan angkuh, Jadi bagaimana jika aku? Anda berada di titik kritis untuk melampaui kesengsaraan Dao berdaulat yang sebenarnya sekarang. Mungkinkah Anda berani bergerak melawan penguasa ini? Setelah Anda menurunkan kesengsaraan Dao berdaulat yang sebenarnya, Anda mungkin akan mati tanpa kuburan. Petik 2. Ekspresi Kian Kui sangat buruk. Namun, apa yang Hollow Dark katakan juga benar. Itu sudah menjadi kesengsaraan Dao berdaulat yang keempat. Itu sangat berbahaya. Satu kesalahan langkah dan dia akan benar-benar mati, Daonya menghilang. Pada saat ini, tidak tepat untuk mengambil tindakan. Bagus sekali, Hollow Dark, penguasa ini telah mengingatmu. Setelah penguasa ini melampaui kesengsaraan Dao yang benar-benar berdaulat kali ini, Anda akan mendapatkannya. Soverein Kian Kui berkata dengan sangat marah. Tapi Hollow Dark mengabaikannya. Melihat Ye Yuan, dia berkata sambil tersenyum, Nak, apakah kamu sudah memikirkannya? Bab 2795, Reaksi Berantai Ye Yuan, berjanjilah pada Lord Hollow Dark. Cek tes, suatu kehormatan bagi kami untuk bisa menjadi jenderal perang di bawah surga yang berdaulat sejati. Yang King mendesak tanpa malu-malu. Huhu, anjing piaraan. Orang ini mengubah loyalitas dengan sangat cepat. Maaf, Ye ini tidak tertarik untuk tinggal di perlombaan laut. Kata Ye Yuan dengan dingin. Wajah Soverein Hollow Dark menjadi hitam, dan dia berkata dengan suara serius, Nak, apakah kamu tidak memberikan wajah kepada penguasa ini? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Iya. Saat kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Orang ini lelah hidup. Yang King memandang Ye Yuan dengan heran dan berkata, Saudara Ye, yang ini dengan jujur mengakui kekalahan. Aku mengakui kekalahan. Dia merasa bahwa dia sudah cukup mendominasi. Tapi dia bahkan tidak kentut di depan Ye Yuan. Orang ini membusungkan diri dengan biayanya sendiri. Sementara dia, dia mendominasi ketika dia seharusnya mendominasi, Dan dia berpura-pura tunduk ketika saatnya berpura-pura tunduk. Berapa nilai uang muka? Tapi Ye Yuan berbeda. Orang ini juga berani berpose di depan surga yang berdaulat sejati. Ini menggunakan hidupnya untuk postur. Hahaha, Hollow Dark, Kamu dihina meski menunjukkan niat baik. Dia tidak membelinya sama sekali. Ketika Kian Kui mendengar itu, Dia berkata sambil tertawa keras. Baru saja, Hollow Dark membuatnya kempes. Pada akhirnya, Ye Yuan memberikan pukulan backhand kepada Hollow Dark, Membuatnya merasa hebat. Wajah Hollow Dark sehitam mungkin, Dan dia berkata dengan suara dingin, Wah, kamu sangat bagus. Untuk berani menolak penguasa ini, Kamu benar-benar yang pertama. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, Kalau begitu, Ye ini benar-benar merasa terhormat. Hollow Dark terdiam. Yang King memberi Ye Yuan acungan jempol. Menakjubkan. Benar-benar luar biasa. Apakah dia menemukan bahwa dia tidak mati cukup cepat? Benar saja, Aura Hollow Dark semakin dingin, Dan dia berkata dengan suara rendah, Berat, Untuk berani memprovokasi penguasa ini, Kamu benar-benar mencari kematian. Ye Yuan acu tak acu dan berkata sambil tersenyum, Saya merasa bahwa Anda semua sebaiknya tidak membunuh saya. Jika tidak, Sesuatu akan terjadi. Hollow Dark mencibir ketika mendengar itu dan berkata, Apa yang bisa terjadi dari membunuh seekor semut? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Hal yang sangat, Sangat besar. Semua orang yang hadir mungkin akan mati. Semua orang terdiam. Mereka berpikir untuk diri mereka sendiri, Mungkinkah orang ini kehilangan akal sehatnya? Saat ini, Ada pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di atas permukaan laut. Mengesampingkan empat surga penguasa sejati yang agung, Ahli tingkat umum empat wilayah laut besar telah tiba, Berjumlah tidak kurang dari 15 orang. Penyelesaian besar biasa Saint Sovereign Heavens bahkan mencapai 50 orang yang menakutkan. Adapun surga Saint Sovereign lainnya dan banyak bawahan, Ada terlalu banyak untuk dihitung. Dalam situasi seperti ini, Bahkan jika surga penguasa sejati ada di sini, Mereka juga harus mati dengan penyesalan. Anda, Saint Sovereign Heaven yang sedikit lebih rendah, Sudah sangat mengesankan. Huh, Bagus sekali. Penguasa ini ingin melihat hari ini bagaimana semua orang yang hadir mati. Hollow Dark tertawa karena marah. Yeyuan acuh tak acuh dan malah bertanya, Benar-benar ingin mencoba. Hollow Dark mendengus dingin dan berkata, Aku benar-benar ingin mencoba. Selesai berbicara, Dia mengangkat tangannya dan langsung memukul tangan ke arah Yeyuan tanpa ragu sedikitpun. Surga berdaulat sejati bergerak, Itu hanyalah kekuatan surga Widau. Saat telapak tangan terangkat, Langit dan bumi berubah warna. Masing-masing dan setiap pembangkit tenaga listrik yang hadir kagum tanpa henti. Pada saat yang sama, Mereka juga mengagumi kebodohan Yeyuan. Memprovokasi surga berdaulat sejati, Orang ini benar-benar bodoh. Namun, Yeyuan jelas tidak akan mengundurkan diri sampai mati. Dalam sekejap Hollow Dark mengangkat tangannya, Sosok Yeyuan langsung menghilang dari tempatnya semula. Sedikit kejutan muncul di mata Kian Kui. Ya, anak ini benar-benar bergegas ke arahnya. Apakah dia merasa bahwa dia tidak akan membunuhnya? Memukul Saint Sovereign Heaven sampai mati Hampir sama dengan memukul semut sampai mati. Pembudidaya apapun yang berbeda, Jenius apapun, Tidak peduli seberapa mengerikan kehebatan Anda, Anda juga bukan tandingan satu telapak tangan saya. Huh, ingin mati di bawah tangan penguasa ini. Lupakan, aku akan memenuhi keinginanmu. Penguasa Kian Kui mengangkat telapak tangannya juga dan bersiap untuk memukul Yeyuan sampai mati. Tapi, tepat pada saat ini, ekspresinya berubah dengan liar. Karena Yeyuan menerobos saat ini. Karena terobosan Yeyuan, kesengsaraan Dao berdaulat yang sebenarnya dari Sovereign Kian Kui tiba lebih cepat dari jadwal. Gemuruh. Di atas langit, awan gelap bergulung. Hampir seketika, tekanan udara turun ke titik di mana tidak mungkin untuk bernapas. Kekuatan Yeyuan saja secara alami tidak dapat menurunkan kesengsaraan Dao yang begitu menakutkan. Tapi, dia dan Sovereign Kian Kui dua orang, kesengsaraan Dao mereka akan menakutkan. Keyakinannya juga tepat terkait dengan ini. Awalnya, ketika Sovereign Kian Kui turun, Yeyuan juga merasa khawatir. Tapi, ketika dia mengungkapkan tubuh aslinya, Yeyuan tiba-tiba memiliki sedikit perasaan di hatinya. Perasaan tentang kesengsaraan Dao. Setelah Yeyuan menjadi pembudidaya yang berbeda, dia menjadi jauh lebih sensitif terhadap Dao Surgawi daripada orang biasa. Dia merasakan bahwa kesengsaraan Dao penguasa Kian Kui tampaknya agak menanggapi dan bekerja sama dengan miliknya sendiri. Yeyuan mengerti dalam hatinya bahwa ini adalah interaksi antara kesengsaraan Dao. Begitu dia memilih untuk menerobos, Dao Surgawi pasti akan menjatuhkan kesengsaraan Dao. Yang disebut pembudidaya divergen akan melawan surga. Terobosan Yeyuan pasti akan menurunkan kesengsaraan Dao. Yeyuan berada di puncak Saint Sovereign Heaven yang lebih rendah untuk memulai. Bertarung dengan sengit di laut beberapa hari ini, wilayah kekuasaannya hampir tidak bisa ditekan lagi. Jadi itulah mengapa sebelumnya, dia akan berseru, saya akan melampaui kesengsaraan, kata-kata semacam ini. Dan kesengsaraan Daonya bukanlah kesengsaraan Dao biasa. Dilihat dari pengalaman masa lalu, kemungkinan akan ada setidaknya lima sembilan kesengsaraan Dao. Di atas langit, angin dan awan begelombang. Itu lebih menakutkan daripada kesengsaraan Yeyuan sebelumnya. Ekspresi Sovereign Qian Kui berubah liar, dan dia berkata dengan ngeri di dalam hatinya, bagaimana ini bisa terjadi. Mengapa kesengsaraan Dao yang benar-benar berdaulat kali ini begitu menakutkan? Petik 2. Dia merasakannya, kesengsaraan Dao yang benar-benar berdaulat kali ini jauh lebih kuat dari yang dia perkirakan. Dia melihat ke arah Yeyuan dengan heran, tahu di mana masalahnya. Anak aneh macam apa ini, yang benar-benar menimbulkan kecemburuan dari surga? Aku, dibawa olehnya, penguasa Qian Kui menggertakkan giginya dalam kebencian dan berkata, begitu kesengsaraan Dao berdaulat yang sebenarnya dimulai, itu tidak bisa lagi dihentikan. Yeyuan sudah lama mengantisipasinya dan berkata sambil tertawa keras, tidak perlu berterima kasih padaku. Saya katakan sebelumnya untuk tidak membunuh saya, kalian tidak mendengarkan. Petik 2. Dan tepat pada saat ini, tekanan di atas langit tiba-tiba berlipat ganda. Ekspresi Sovereign Hollow Dark berubah liar, dan dia berkata, saya, kesengsaraan Dao saya yang berdaulat juga tiba. Suaranya belum memudar ketika kesengsaraan Dao di atas kekosongan meningkat beberapa kali lagi. Permukaan laut menjadi bergolak saat ini. Laut bahkan ditekan menjadi bentuk cekung oleh tekanan ini. Bisa dilihat betapa mengerikannya kesengsaraan Dao ini. Sial, kesengsaraan Dao penguasa sejatiku juga datang. Sarden berkata dengan putus asa. Unyaku juga datang. Sementara Tianhui tersenyum pahit. Unyaku juga datang. Apa-apaan, ayahmu baru saja mengatasi kesengsaraan Dao yang berdaulat suci 10 tahun yang lalu. Pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven melepaskan semburan pelecehan. Unyamu 10 tahun, ayahmu baru saja mengatasi kesengsaraan tahun lalu. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik di Saint Sovereign Heaven dan di atasnya semuanya melemparkan segala macam kata-kata kotor. Karena masing-masing dari mereka merasa kesengsaraan Dao mereka akan datang. Beberapa bahkan baru saja melampaui kesengsaraan mereka beberapa bulan yang lalu. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia juga tercengang. Apakah ini reaksi berantai? Tidak sampai sejauh itu, kan? Jadi, ratusan pembangkit tenaga listrik yang hadir akan melampaui kesengsaraan secara kolektif. Ya ampun, kesengsaraan Dao yang berdaulat suci saya juga tiba. Saya baru saja berhasil mengatasi kesengsaraan saya sebelum berangkat ke laut. Ye Yuan, kau terkutuk, kau membunuhku. Yang King juga melepaskan semburan pelecehan. Dia juga gagal menghindarinya. Bab 2796, penjara petir tanpa akhir. Tekanan kesengsaraan Dao tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, mirip dengan kiamat. Pembangkit tenaga listrik di atas permukaan laut semuanya mirip dengan menghadapi musuh besar dalam keadaan cemas yang terus-menerus. Jika itu adalah kesengsaraan Dao biasa, lupakan saja. Namun, kekuatan masing-masing kesengsaraan Dao mereka meningkat banyak. Tiga undang-undang menjadi lima undang-undang, lima undang-undang menjadi tujuh undang-undang, dan tujuh undang-undang bahkan menjadi delapan dan sembilan undang-undang. Ketika Ye Yuan melihat reaksi berantai semacam ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. Anggap dirimu kejam, ayahmu tidak mempermainkanmu lagi, selamat tinggal. Salah satu penyelesaian besar Saint Sovereign Heaven tidak dapat menahan tekanan ekstrim yang menakutkan ini dan segera pergi. Ledakan. Seekor ular listrik langsung jatuh, tampaknya dari atas kepalanya. Orang itu bahkan tidak berteriak dan menendang ember. Dia tidak bisa lari. Wajah semua orang menjadi pucat, terlihat putus asa. A-R-R-H-H-H. Bocah yang bermargai Ye, aku akan membunuhmu. Milikku. Milikku adalah tiga kesengsaraan Dao bencana. Kian Kui berteriak seolah merasakan teror yang hebat. Sembilan sembilan menjadi satu bencana, delapan puluh satu kekuatan aturan. Tiga kesengsaraan Dao bencana, itu adalah tiga sembilan sembilan kesengsaraan Dao. Kedengarannya tidak banyak, tetapi sembilan sembilan berubah menjadi satu bencana, ini adalah peningkatan kualitatif. Kekuatan kesengsaraan Dao juga akan meningkat secara signifikan. Kesengsaraan Dao Kalamiti ini eksklusif untuk pembangkit tenaga True Sovereign Heaven. Namun, pada kenyataannya, banyak pembangkit tenaga listrik True Sovereign Heaven tidak memenuhi syarat untuk mencapai kesengsaraan Dao bencana. Pertama kali banyak pembangkit tenaga listrik True Sovereign Heaven melampaui kesengsaraan mereka, itu juga hanya tujuh sembilan kesengsaraan Dao atau delapan sembilan kesengsaraan Dao. Sembilan sembilan kesengsaraan Dao sangat sedikit. Tapi, begitu mencapai sembilan sembilan kesengsaraan Dao, itu juga akan menjadi kesengsaraan Dao satu bencana. Itu berbahaya. Apa yang dilampaui oleh penguasa Kian Kui sebelumnya adalah kesengsaraan Dao satu bencana. Dia nyaris tidak berhasil mengatasi kesengsaraan. Berbicara secara logis, kesengsaraan Dao keempat ini harus menjadi kesengsaraan Dao dua bencana. Tapi kali ini, itu langsung menjadi tiga kesengsaraan Dao bencana. Krisis besar. Terlalu menakutkan. Dia bahkan tidak yakin tentang dua kesengsaraan Dao bencana. Tiga kesengsaraan Dao bencana, bukankah dia pasti mati? Ye Yuan menyeringai dan berkata, Tuhan yang berdaulat, jangan marah. Setelah Anda marah, kesengsaraan Dao akan segera turun, saya memperingatkan Anda sebelumnya. Ketika Kian Kui mendengar itu, dia hanya bisa tercekik. Ya, Ye Yuan memperingatkan sebelumnya untuk tidak bergerak melawannya. Tetapi mengapa dia mengambil kata-kata dari surga penguasa suci yang sedikit lebih rendah ke dalam hati? Itu hanya sebuah tamparan, apakah ada kebutuhan? Tapi tamparan inilah yang menyebabkan masalah. Itu menyebabkan masalah besar. Sial, milikku adalah kesengsaraan Dao tiga bencana juga. Sial, aku juga. Bocah sialan, kamu, kamu melukai penguasa ini sampai mati. Tiga surga penguasa sejati yang hebat lainnya juga mulai berteriak dengan liar. Pada saat ini, mereka telah mengutuk delapan belas generasi nenek moyang, Ye Yuan. Tapi itu tidak berguna. Di antara mereka bertiga, beberapa baru saja melampaui kesengsaraan Dao satu bencana. Awalnya, mengatasi kesengsaraan hal semacam ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Tapi siapa yang tahu bahwa kesengsaraan Ye Yuan seperti nyala api kecil? Nyala api kecil menyulut api besar kian kui ini. Api besar membakar lebih besar dan lebih besar, menyalakan semuanya. Dengan ini, itu meledak. Pada saat ini, orang seharusnya tidak melihat bagaimana Ye Yuan tenang. Kulit kepalanya juga kesemutan saat ini. Kesengsaraan Daonya yang datang bukanlah kesengsaraan Dao 59. Itu adalah kesengsaraan Dao 69. Apakah ini semua ketakutan dilewati? 69 kesengsaraan Dao, itu hampir merupakan puncak dari penyelesaian besar Saint Sovereign Heaven. Karena jika melangkah lebih jauh, itu akan menjadi 79 kesengsaraan Dao. 79 kesengsaraan Dao, itu adalah kesengsaraan dari pembangkit tenaga listrik surga berdaulat sejati. 69 kesengsaraan Dao untuk berurusan dengan Saint Sovereign Heaven yang lebih rendah, harus dikatakan bahwa Heavenly Dao sangat memikirkannya. Hahaha, nak, kamu 69 kesengsaraan Dao. Anda pasti sudah mati. Mati pasti. Sovereign Kian Kui merasakan respons terkuat dengan Ye Yuan. Dia tidak bisa menahan tawa ketika dia merasakan kesengsaraan Dao Ye Yuan. Orang ini menggigit kepalanya sendiri. 69 kesengsaraan Dao, puncak Saint Sovereign Heaven. Pang ini pasti tidak bisa mengatasinya. Melihat Ye Yuan mati dengan menyedihkan di bawah kesengsaraan Dao, dia sangat senang. Ye Yuan memutar matanya dan berkata, ketika saya baru saja menerobos Saint Sovereign Heaven, saya secara langsung melampaui kesengsaraan 9 hukum Dao. Kemudian, pada hari saya menjadi seorang kultifator yang berbeda, saya melampaui 39 kesengsaraan Dao. Kali ini, saya awalnya berencana untuk melampaui 59 kesengsaraan Dao. Sekarang saya melampaui 69 kesengsaraan Dao, apa yang membuat Anda semua bersemangat. Bertarung dengan surga sangat menyenangkan. Kian Kui, petik 2. Hollow Dark, petik 2. Apakah orang ini masih manusia? Mereka tahu bahwa Ye Yuan mengerikan tetapi tidak tahu bahwa dia mengerikan sampai mencapai level ini. Menembus ke Saint Sovereign Heaven dan segera melampaui kesengsaraan. Melampaui 39 kesengsaraan Dao pada hari itu. 39 kesengsaraan Dao, itu adalah Saint Sovereign Heaven atas. Oke. Tidak heran. Tidak heran bocah ini begitu mengerikan, membalikkan seluruh laut. Pada saat ini, di atas kekosongan. Bagaimana ada kekosongan, awan kesusahan persis hampir di atas kepala mereka. Melihat dari kejauhan, laut praktis terhubung menjadi satu bentangan dengan awan kesusahan. Setelah itu, pemandangan yang sangat spektakuler muncul. Serangkaian ular listrik dengan ketebalan berbeda turun dari langit dan perlahan jatuh. Ya, itu tidak cepat. Tapi itu memberi orang kesalahpahaman bahwa dunia tampaknya akan dihancurkan. Melihat dari kejauhan, hamparan lautan itu tampak seperti penjara petir yang tak berujung. Bentuk kehidupan di penjara petir saat ini menerima pembaptisan aturan yang menakutkan. Di bawah awan kesusahan, ekspresi semua orang berubah liar. Kuat. Terlalu kuat. Perasaan menunggu kematian ini benar-benar masam. Ya ampun, aku tidak bisa melakukannya lagi. Aku akan mati. Yeyuan, kamu terkutuk. Kamu menyebabkan banyak orang terluka. Aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu. Lengan dan kaki yang King melambai saat dia berteriak aneh berulang kali. Yeyuan tidak bisa menahan untuk tidak memutar matanya. Orang ini benar-benar harta yang hidup. Apa yang King melampaui adalah 59 kesengsaraan Dao. Itu juga sangat berbahaya baginya. Namun, Yeyuan merasa bahwa seharusnya tidak ada masalah baginya untuk mengatasinya. Saat berbicara, kesengsaraan Dao jatuh. Pedang Dao bersinar terang di antara alis Yeyuan. Astaga! Pedang Dao terbang keluar, menunjuk lurus ke cakrawala. Yeyuan memegang pedang Dao di tangannya, seluruh tubuh dan pikirannya mengalir ke pedang Dao. Melawan Dao, seseorang harus menghunus pedang dan menunjuk ke surga. Sejak saat itu, dia tidak lagi bergantung pada kekuatan eksternal untuk mengatasi kesengsaraan, tetapi hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri. Dia tidak takut dan tidak takut. Semua orang melakukan yang terbaik, melawan kesengsaraan Dao. Seluruh dunia sunyi. Iya, itu adalah ketenangan sebelum badai. Hanya satu sosok yang menghadapi kesengsaraan Dao yang tak terhitung jumlahnya dan naik ke langit. Bang! 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 Tiba-tiba, permukaan laut pecah. Tsunami langsung menyapu. ARGH! 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 Ceritan menyedihkan naik dan turun. Ketika putaran pertama kesengsaraan Dao jatuh, banyak orang segera berubah menjadi abu. Kesengsaraan Dao terlalu kuat. Kian Kui mengerang teredam, seluruh tubuhnya tiba-tiba merosot drastis. Kekuatan tiga kesengsaraan Dao bencana secara langsung menyebabkan dia terluka parah. Tidak ada seorang pun di antara tiga surga berdaulat sejati lainnya yang tidak seperti ini. Seluruh orang Ye Yuan diledakkan ke laut. Kekuatan kesengsaraan enam-sebilan Dao terlalu menakutkan. Apa hal yang paling kuat di dunia ini? Transformasi Dao hebat. Itu hanyalah bentuk pengakuan dari grit Dao. Apa yang benar-benar kuat adalah Dao surgawi itu sendiri. Haha, lagi. Ye Yuan meraung liar, naik ke langit lagi. Kesengsaraan Dao jatuh lagi. Semua orang tercengang. Apakah ada orang yang melampaui kesengsaraan seperti ini? Kekuatan kesengsaraan Dao Ye Yuan bukanlah yang terkuat, tetapi dia tampak sangat tidak pada tempatnya di antara kelompok orang ini. Semua orang menderita dalam diam. Sementara itu, dia menghunus pedangnya dan meminta surga ledakan. Tanpa kejutan sedikitpun, Ye Yuan terhempas ke laut lagi. Dan tepat pada saat ini, Kian Kui tiba-tiba mengamuk dan berlari lurus ke arah Ye Yuan di sisi ini. Wah, jika penguasa ini akan mati, kamu juga harus dikuburkan bersamaku. Kian Kui meraung liar. Bab 2797, sungguh kematian yang salah. Setelah mengalami tiga kesengsaraan Dao Bencana pertama, Kian Kui tahu bahwa dia tidak tahan. Dia benar-benar tidak bisa menerimanya sama sekali. Tiga kesengsaraan Dao Bencana terlalu menakutkan. Setelah satu baut, tiga jiwa spiritual dan tujuh jiwa fisiknya hampir tersebar seluruhnya. Karena itu, dia akan menyeret Ye Yuan untuk mati bersama. Apa hak orang ini untuk tidak mati? Membawa kesengsaraan Dao yang menakutkan, Kian Kui menerkam dengan panik. Kesengsaraan Dao penguasa Kian Kui adalah tiga kesengsaraan Dao Bencana. Kaya Yuan adalah monster yang sangat aneh, di bawah Tri Calamity Dao Tribulation, pasti akan mati juga. Melihat adegan ini, sedikit kegembiraan melintas di sudut mulut Hollow Dark dan yang lainnya. Apakah anak ini akhirnya akan mati? Seharusnya menjadi. Berapa banyak orang yang kamu seret ke air? Hollow Dark mereka bertiga hampir menangis. Mengapa mereka harus terlibat dalam situasi kacau ini? Jika dia ingin mengambil rute laut, bukankah tidak apa-apa membiarkannya pergi? Memiliki beberapa jenderal yang mati, memiliki beberapa penyelesaian besar Saint Sovereign Heavens mati, untuk apa itu dihitung? Dia pasti sudah mati sekarang, sial. Mengendus-mengendus, mati pasti. Hahaha, tiga kesengsaraan Dao Bencana, lihat apakah kamu masih belum mati. Sovereign Kian Kui tertawa liar, jarak ini hanyalah sekejap baginya. Tapi, saat tubuhnya melangkah ke wilayah yang Ye Yuan sedang mengalami kesengsaraan, tiba-tiba terjadi pergantian peristiwa. Ledakan. Baut ular listrik yang sangat tebal jatuh dengan ledakan keras. Kesengsaraan Dao ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kian Kui bahkan tidak punya waktu untuk berteriak dan langsung berubah menjadi ketiadaan. Surga berdaulat sejati sudah mati. Meskipun penguasa Kian Kui meninggal di bawah kesengsaraan Dao, semua orang merasa bahwa Ye Yuan yang menjebaknya sampai mati. Lagipula, jika bukan karena Ye Yuan, itu juga tidak mungkin bagi kesengsaraan Dao Sovereign Kian Kui telah tiba sekarang. Semua orang tercengang dengan takjub. Apa yang terjadi? B5 bencana, 5 kesengsaraan Dao bencana, itu menjadi 5 kesengsaraan Dao bencana. Hollow Dark berteriak aneh. Ketika melampaui kesengsaraan, berapa banyak kesengsaraan itu, berapa banyak itu. Tidak pernah terdengar bahwa jumlah kesengsaraan masih bisa meningkat. Benar-benar memperluas wawasan. Siapa lagi? Ye Yuan tertawa dingin dan menatap Hollow Dark saat dia berkata. Leher Hollow Dark menyusut, dan dia segera layu. Astaga, apa yang terjadi? Ye Yuan diam-diam memarahi orang bodoh. Dia adalah seorang kultifator yang berbeda. Selanjutnya, dia adalah seorang kultifator divergen yang sangat mengerikan. Anda menggunakan kesengsaraan Dao Anda untuk memukul saya. Bahkan jika Anda bersedia, apakah surga bersedia? Anda sedang berjuang melawan surga untuk pekerjaannya, bukankah ini mencari kematian? Selesai berkata, Ye Yuan mengangkat pedangnya ke langit, menemui kesengsaraan Dao lagi, tak tertandingi sengit. Namun, di detik berikutnya, dia terhempas ke laut lagi tanpa ampun. Namun, Ye Yuan tidak keberatan. Hanya dengan mengalami baptisan kesengsaraan Dao dia bisa menjadi lebih kuat. Di sekeliling, tangisan menyedihkan terus berlanjut. Di penjara petir, kesengsaraan Dao terlalu kuat. Ini adalah murka surga. Di bawah murka surga, siapa yang bisa bertahan? Ledakan. 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 Baut kesengsaraan Dao jatuh, surga penguasa suci yang mati menjadi semakin banyak. Awalnya, ada ratusan pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven di laut ini. Dalam sekejap, hanya ada sedikit 30 orang yang tersisa. Aura dari tiga surga penguasa sejati yang agung menjadi semakin lemah. Akhirnya, Sarden tidak bisa bertahan lagi dan terbunuh oleh kesengsaraan Dao yang mendarat. Kekuatan tiga kesengsaraan Dao bencana terlalu menakutkan. Dua dari empat surga penguasa sejati yang agung telah hilang. A R G G G H H H. Sial, Ye Yuan, aku akan mati. Cepat dan datang selamatkan aku. Tidak, Anda sebaiknya tidak datang. Begitu kamu datang, aku akan mati lebih cepat. Tubuh yang king dipenuhi luka, tapi dia penuh energi. Orang ini benar-benar cukup keras kepala. Ye Yuan juga tidak punya pilihan selain mengagumi kekuatan orang ini. Dia sendiri juga sangat lemah sekarang. Tapi pedang Dao-nya tumbuh semakin kuat. Semakin kuat kesengsaraan Dao, semakin besar manfaat yang dia dapatkan. Segera, Tian Hui tidak bisa menahan keduanya dan dipukul sampai mati oleh kesengsaraan Dao. Empat surga penguasa sejati yang agung, hanya ada hollow dark yang tersisa. Namun, dia juga berada di ambang kematian dan hampir menendang ember. A R G H. Saya membencinya. Ye Yuan, penguasa ini mengutukmu untuk dicabik-cabik oleh Heavenly Dao. Petik 2. Membawa keengganan yang kuat, hollow dark juga meninggal. Penguasa dari empat wilayah laut besar semuanya binasa dalam waktu kurang dari dua jam. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, semuanya kembali ke ketenangan. Di atas laut, itu tenang dan tenteram, seolah-olah tidak ada yang terjadi, kecuali mayat besar yang mengambang di laut. Semuanya tampak menjadi pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Dengan kesengsaraan Dao, pembangkit tenaga listrik dari empat wilayah laut besar hampir semuanya menyusut menjadi nol. Walabalow memandang ke arah yang lemah itu ke sosok muda yang ekstrim itu seolah-olah melihat iblis. Ya, Walabalow tidak mati. Dia benar-benar berhasil. Dia sendiri juga tidak berani mempercayainya. Apa yang diatasi sama dengan Yang King, 59 kesengsaraan Dao. Dia sebenarnya tidak mati. Seolah merasakan tatapan wale bilau, Ye Yuan menyeringai dan berkata dengan lemah, Apa yang kamu lihat? Bukankah seharusnya kamu berterima kasih padaku sekarang? Setelah kesengsaraan ini, Anda mungkin akan menjadi tuan baru dari empat wilayah laut besar ini. Petik 2. Ikan paus tidak bisa berkata-kata. Apa yang dikatakan Ye Yuan benar? Dia sangat lemah sekarang. Tapi dia bisa merasakan bahwa tubuhnya dipenuhi dengan vitalitas yang kuat dan saat ini tumbuh seperti orang gila. Kesengsaraan Dao ini membiarkannya masuk ke pintu dunia baru. Gerbang surga penguasa sejati awalnya sulit dibuka. Tetapi karena kejadian ini, itu mengungkapkan celah terkecil baginya. Pembangkit tenaga listrik tingkat umum adalah elit di antara elit ras laut untuk memulai, bakat mereka menjadi sangat kuat. Kesengsaraan Dao ini adalah kehancuran dan juga kehidupan baru. Dia adalah satu-satunya jenderal perang yang selamat. Selain dia, ada juga tiga Saints of Rain Heavens. Beberapa ratus Saints of Rain Heavens, hanya mereka berempat yang selamat. Tetapi, mengalami kesengsaraan Dao ini adalah pembaptisan bagi mereka. Jalan masa depan mereka akan lebih luas. Kamu, kamu tidak membunuhku, kata Ikan Paus dengan ketakutan. Ini bukan ketakutan Naluriya, tetapi dia melihat Yeyuan yang ketakutan menelan pil surgawi lainnya. Dalam waktu singkat ini, Yeyuan dengan cepat pulih. Sial. Kami juga tidak memiliki perseteruan hidup atau mati. Membunuhmu untuk apa? Saya awalnya tidak ingin membunuh orang. Kalian semua yang memaksa situasi menjadi seperti sekarang ini selangkah demi selangkah. Jika kami benar-benar ingin mengatakannya, pelaku dibalik situasi ini adalah kamu. Yeyuan berkata dengan dingin. Walebalo menatap tercengang. Iya. Pengejaran hiru pikuk yang berlangsung hampir sebulan, mengejar sampai semua orang di empat wilayah laut besar gempar, dan bahkan empat surga penguasa sejati yang hebat pindah. Tapi, menelusuri kembali ke sumbernya, penyebabnya hanyalah sedikit wajah. Wajah wilayah laut Kian Kui. Wajahnya, Wale Bilow. Kemudian, Walebalo secara alami tahu bahwa Yeyuan telah menunjukkan belas kasihan sebelumnya. Tapi, saat itu, dia tidak bisa mundur lagi. Pada akhirnya, ini seperti pusaran, semakin besar saat berputar. Pada akhirnya, bahkan True Sovereign Heavens tersapu. Lalu, semua orang mati. Empat surga penguasa sejati yang agung mati dengan tidak adil. Hanya saja sebelum ini, siapa yang mengira bahwa mengejar Saint Sovereign Heaven yang sedikit lebih rendah dapat menyebabkan konsekuensi yang begitu mengerikan. F. Chuck, berhenti mengobrol, Aku. Aku sekarat. Yeyuan, cepatlah dan selamatkan aku. Yang King berkata dengan lemah. Yang King saat ini sangat menyedihkan. Tubuh bagian bawahnya langsung terlempar. Kedua lengan hanya memiliki satu lengan atas yang tersisa, menjadi tongkat manusia. Seluruh orangnya lemah hingga ekstrim. Namun, orang ini benar-benar maju. Orang ini menerobos ke surga berdaulat sejati setengah langkah. Yeyuan melemparkan pil surgawi kepadanya. Anggota tubuh yang terpenggal ini tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ketika Walabalow melihat pemandangan ini, dia sangat iri. Pil surgawi ini benar-benar luar biasa. Sementara itu, dia mungkin harus memulihkan diri selama beberapa tahun sebelum dia bisa pulih ke puncaknya. Yeyuan membawa Yang King pergi. Walabalow melihat punggung dua orang yang menghilang, tatapannya berkedip ketika dia berkata, Di masa depan, ketika manusia melewati wilayah laut kita, kita sama sekali tidak boleh memprovokasi mereka. Ya, tiga saints of Rain Heavens lainnya segera menjawab. Pada saat ini, Walabalow adalah penguasa tertinggi dari empat wilayah laut besar. Yeyuan tidak tahu bahwa dia membuka rute laut bagi mereka yang berangkat ke laut. Bab 2798, Perlombaan Darah Editor, Atlas Studios di tanah surga satu benua di utara yang ekstrim. Di atas laut, ada wilayah yang sangat luas. Tempat ini memiliki kabut tebal sepanjang tahun. Selain itu, itu sangat aneh. Bahkan, akal surgawi tidak dapat menembusnya. Pembangkit tenaga listrik yang memasuki kabut tebal ini belum pernah terlihat keluar. Sebelum dalam perjalanan waktu, tempat ini menjadi wilayah di mana hanya sedikit orang yang menginjak. Oleh karena itu, orang menyebutnya sebagai daerah terlarang di laut. Namun, saat ini, ada sosok yang tidak jelas dalam kabut besar. Di sana ada. Sebenarnya tentara bersembunyi di dalamnya. Di pasukan ini, setiap orang memancarkan energi darah yang kuat dari tubuh mereka. Ada dua dari mereka yang energi darahnya paling bersemangat. Kedua orang ini, satu disebut Han Guang, yang lain disebut Cili. Mereka adalah komandan tentara, pembangkit tenaga listrik surga Soverein sejati. Komandan Han Guang, kabut besar ini diciptakan oleh awan hujan kabut. Menelan binatang benar-benar tempat terbaik untuk menyembunyikan keberadaan kita. Cili berkata dengan tawa. Han Guang menganggup dan berkata, jika bukan karena wilayah ini, sangat sulit untuk menyembunyikan. Energi darah, ingin meluncurkan serangan mendadak benar-benar tidak mudah. Untungnya, binatang menelan awan hujan kabut ini yang darahnya sedikit. Kaisar yang terbunuh juga tidak memicu gelombang apapun. Petik 2. Masih ada 10 hari. Begitu komandan loucuan mereka semua tiba, kita akan mampu meluncurkan serangan mendadak. Pada saat itu, manusia rendahan itu akan pasti mendapat kejutan besar. Hahaha, berbicara tentang bagaimana dia senang dengan sendiri. Cili tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Han Guang juga tersenyum dan berkata, ya, semua energi mereka ada di selatan. Mereka benar-benar tidak akan berpikir bahwa Hegemon Blutsky melintasi dunia dan datang membuka lorong spasial di laut dan meluncurkan serangan mendadak dari ujung paling utara, kota-kota utara tidak memiliki banyak pembangkit tenaga listrik. Kita hanya harus menempati beberapa kota dan mendapatkan pijakan yang kokoh. Mereka akan diserang di depan dan dari belakang. Surga satu benua ini akan menjadi milik kita. Saat berbicara, kedua orang itu tampak sangat bersemangat. Tiba-tiba, alis Han Guang berkerut, dan dia berkata, Men seseorang menerobos masuk. Mi Chen, Anda membawa tim seratus dan membunuh manusia ini. Saya mematuhi surga penguasa sejati setengah langkah segera melangkah keluar dari barisan. Membawa seratus bawahan Saint Sovereign Heaven dan memasuki kabut. Sebelas tahun telah berlalu sejak kesengsaraan Dao memusnahkan yang sejati. Surga yang berdaulat. Ye Yuan, lima orang tiba di pinggiran surga satu benua, menjadi bahkan lebih berhati-hati. Pada saat itu, Ye Yuan dan Yang Qing menyebabkan kegemparan di wilayah laut. Semua pembangkit tenaga listrik ditarik oleh mereka berdua. Big Yellow, Jing Fei, dan Xiao Qing mereka semua ditinggalkan sendirian. Ye Yuan melihat peta laut di tangannya dan berkata sambil tersenyum, kami sudah sangat dekat dengan surga satu benua. Setelah melewati kabut ini, kami akan berada di sana. Saat Yang Qing mendengar, dia berkata dengan penuh semangat, hahaha. Benua baru. Mulia ini akan mendominasi benua ini. Hanya aku yang tak terkalahkan. Xiao Qing menjilatnya di samping. Guru sangat berbakat dan akan pasti mencapai puncak dalam seribu tahun, mendominasi benua. Lagi. Yang Qing memasang tampang angku saat dia berkata, Xiao Qing, pada saat itu, kamu akan menjadi semangat sejati nomor satu di bawah komandoku. Ye Yuan, kamu akan menjadi nomornya. Jenderal Surgawi di bawah saya. Di samping, Ye Yuan tiga orang memutar mata mereka. Siapa yang memberi dua orang ini keberanian? Anggaplah bahwa sebagian besar waktu, Yang Qing harus berpura-pura menjadi tunduk, bukan. Tiba-tiba, ekspresi Ye Yuan berubah, dan dia berkata dengan kaget dan marah. Hati-hati. Suaranya belum memudar ketika seratus sosok muncul dari kabut delapan. Mengepung lima orang dari segala arah. Tapi Yang Qing tidak takut dan berkata sambil tertawa keras, Sein Exalt. Perjalanan Azureski menuju hegemoni akan dimulai dengan kalian. Perhatikan tombaku. Ledakan. Yang Qing dan lawannya secara paksa bertukar pukulan, dan dia sebenarnya ditolak oleh pihak lain, dia tidak bisa membantu mendapatkan kejutan. Pihak lain jelas agak terkejut juga, tidak menyangkai yang kekuatan Qing sebenarnya sangat kuat. Ye Yuan tidak sopan, langsung meledakan Sein yang sempurna. Sovereign Heaven yang bergegas maju dengan satu pukulan. Big Yellow, Jing Fei, dan Xiao Qing masing-masing menggunakan cara mereka sendiri untuk menyerang musuh. Namun, di antara tim yang terdiri dari seratus orang ini, yang terlemah juga adalah Sein Sovereign Tengah. Surga, mayoritas adalah Sein Sovereign Heavens atas. Line-up ini agak menakutkan. Mereka sama sekali tidak kalah dengan pelaut yang memburu Ye Yuan ke belakang. Kemudian, saat ini, Jing Fei sudah mencapai Sein Sovereign Heaven Tengah juga. Ditambah, dengan Keong Emerald Sea Divine, kekuatan tempurnya cukup kuat. Big Yellow pergi tanpa berkata, dia sudah mencapai puncak Sein Sovereign. Surga, dia tidak sedikitpun takut ketika berhadapan dengan Grand. Penyelesaian Sein Sovereign Heavens. Namun, perbedaan angka masih memberi banyak tekanan pada ketiganya. Mereka, Ye Yuan berbeda, auranya dilepaskan, mengakhiri satu dengan satu pukulan. Setelah melampaui enam-sebilan kesengsaraan Dao, Sein Sovereign Tengah. Kekuatan Heaven Ye Yuan sudah sangat menakutkan. Dia bertarung dengan setengah langkah terus Sovereign Heaven yang King sebelumnya, mengalahkan pihak lain sampai dia melolong. Oleh karena itu, bahkan jika itu adalah penyelesaian besar transformasi Dao besar Sein. Sovereign Heaven, Ye Yuan membunuh mereka dengan sangat santai juga. Dia masing-masing memberikan satu pukulan, langsung mengalahkan pihak lain menjadi awan darah. Kabut. Tapi segera, murid Ye Yuan mengerut. Dia menemukan kengeriannya dan pembangkit tenaga listrik yang dihancurkan oleh dia, tubuh fisik mereka benar-benar mengembun lagi. Terlepas dari aura mereka yang sedikit lebih lemah, kekuatan mereka sebenarnya tidak berubah banyak. Kejutan ini sama sekali tidak berarti. Di lautan kesadaran, Mitian berteriak kaget, ini adalah perlombaan darah. Mengapa Grandbride Jade Komplete Heaven memiliki begitu banyak anggota? Ras darah. Alice Ye Yuan sedikit berkerut, dan dia bertanya, perlombaan darah. Mitian berkata, perlombaan darah adalah ras yang sangat kuat. Mereka kuat. Dan sangat agresif. Perlombaan darah bergantung pada melahap darah semua. Berlomba untuk memperkuat diri mereka sendiri. Hal yang paling menakutkan adalah kekuatan hidup. Ras darah sangat ulet, bahkan jika masih ada setetes darah. Kiri, mereka juga dapat memadatkan kembali tubuh fisik mereka. Alice Ye Yuan sedikit berkerut karena mendengarkan kebangkitan dari setetes darah. Ini setara dengan ras yang tidak bisa dibunuh. Kecuali kekuatanmu jauh lebih kuat darinya. Kalau tidak, tidak mungkin membunuh pihak lain sama sekali. Jadi begitulah. Kalau begitu, jika kita ingin membunuh mereka, kita hanya bisa benar-benar melenyapkan mereka, kata Ye Yuan. Mitian menganggup dan berkata, itu benar. Ingin membunuh mereka, hanya ada satu cara, kita perlu menggunakan kekuatan absolut dan memusnahkan mereka sepenuhnya. Ye Yuan menganggup dan berkata, dimengerti. Yang King, tahan itu. Setengah langkah surga berdaulat sejati, serahkan sisanya padaku. Yang King berteriak, cepatlah, orang-orang ini tidak bisa dibunuh sama sekali. Saya hampir tidak bisa bertahan lagi. Menghadapi Mi Chen sendirian, Yang King secara alami memiliki kekuatan untuk bertarung. Tetapi, di sebelahnya, ada sekelompok besar Saint Sovereign Heavens yang melecehkan. Dia berada di bawah tekanan yang luar biasa sekarang juga. Ye Yuan berteriak dingin, formasi pedang semesta melepaskan dengan megah. Dalam sekejap, itu menyelimuti semua Saint Sovereign Heavens ini. Membunuh. Ye Yuan berteriak dengan dingin, formasi pedang semesta langsung meluncurkan. Serangan terkuat. Awan kabut darah meledak dengan ledakan keras. Setelah mengalami 6-9 kesengsaraan Dao, kekuatan Ye Yuan. Formasi pedang semesta secara langsung meningkat banyak. Surga Saint Sovereign ini bukanlah lawan yang bisa bertahan. Bertukar dengan dia sama sekali. Hanya penyelesaian besar transformasi Saint Sovereign Heavens yang bisa. Nyaris tidak berhasil memblokir selama beberapa putaran. Tapi segera, mereka terbunuh juga. Formasi pedang semesta Ye Yuan langsung berubah menjadi penggiling daging. Anggota ras darah yang dihidupkan kembali juga langsung dimusnahkan oleh Ye Yuan. Namun, kekuatan formasi pedang semesta terlalu tersebar di akhir. Itu tidak dapat sepenuhnya menghapus anggota ras darah ini. Ye Yuan tidak peduli dan terus mengomel. Menjelang belakang, itu dipenuhi dengan kabut darah di dalam formasi pedang. Di sana, ketika Mi Chen, yang bertarung sengit dengan Yang King, melihat ini. Adegan, murid-muridnya tidak bisa membantu menyempit. Dia berpikir bahwa Yang King adalah yang terkuat di pesta ini, jadi yang pertama. Targetnya adalah menguncinya. Adapun Ye Yuan, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Tapi baru sekarang dia tahu bahwa kekuatan Ye Yuan jauh lebih kuat daripada bahkan Yang King. Bab 2799, membunuh penguasa sejati. Editor, Atlas Studios. Hahaha, manusia bodoh, kau tidak bisa membunuh kami. Setelah penyelesaian besar Saint Sovereign Heaven dihidupkan kembali, dia tertawa liar. Dan berkata kepada Ye Yuan, kebangkitan ras darah dari setetes darah memiliki dampak besar pada manusia. Lawan yang tidak bisa dibunuh sudah cukup untuk membuat kehendak orang. Runtuh. Apakah begitu? Bukankah kebangunan rohani Anda semakin lambat? Ye Yuan tertawa dingin, tiba-tiba menarik kembali esensi surgawinya. Alam semesta. Formasi pedang segera menghilang. Benar saja, saat dia berbicara, dia membunuh berkali-kali berturut-turut. Pemulihan. Kecepatan anggota ras darah ini jelas menjadi jauh lebih lambat. Naga mungkin meluap dari tubuh Ye Yuan. Tinju transformasi naga sembilan surga. Ye Yuan melemparkan pukulan, langsung membanting ke awan kabut darah. Awan kabut darah itu langsung berubah menjadi ketiadaan. Dengan ini, dunia menjadi bersih. Murid dari penyelesaian besar Saint Sovereign Heaven menyusut, dan dia berteriak ketakutan, ini, bagaimana ini mungkin? Ye Yuan berkata dengan dingin, apakah ada orang yang tidak bisa dibunuh di dunia ini? Hanya saja bahwa nomor Anda banyak, jadi saya membuat Anda lelah terlebih dahulu. Selesai berbicara, dia membanting pukulan lain, melenyapkan ras darah lainnya. Anggota lagi. Dalam hal cara menyerang area besar, formasi pedang semesta adalah memang tak tertandingi. Itu bisa memperbesar kekuatan Ye Yuan beberapa kali lipat. Tapi dalam hal serangan target tunggal, formasi pedang semesta adalah kalah dengan tinju transformasi naga sembilan surga. Saat ini, garis keturunan Ye Yuan berevolusi menjadi naga sejati tingkat semangat pertempuran. Garis keturunan. Kekuatan yang ditimbulkan oleh gerakan ini adalah puluhan kali lipat dari miliknya. Kekuatan. Selanjutnya, kekuatan ini terkonsentrasi di satu titik, destruktif. Kekuatan yang sangat kuat. Itu sempurna untuk melenyapkan ras darah. Ye Yuan masing-masing memberikan pukulan, jumlah ras darah bisa dilihat. Mengurangi kecepatan ata terlihat dengan mata telanjang. Ledakan. Penyelesaian besar Saint Sovereign Heaven juga langsung dilenyapkan oleh satu pukulan. Di kedalaman kabut, ekspresi Han Guang berubah. Dia bisa merasakan melalui garis keturunan bahwa bawahannya menghilang satu demi. Satu dengan kecepatan yang sangat cepat. Ada apa, Tuan Han Guang? Itu hanya beberapa Saint Sovereign Heavens. Mungkinkah Mi Chen tidak bisa mengurusnya? Persepsi Cili kurang, tetapi melihat ekspresi Han Guang, dia segera memahami sesuatu. Sedikit keterkejutan melintas di mata Han Guang, dan dia berkata, hanya ada. Mi Chen sendirian pergi. Apa, mungkinkah, surga penguasa sejati, kejutan Cili sama sekali tidak berarti. Tidak penting. Han Guang menggelengkan kepalanya dan berkata, satu setengah langkah surga penguasa sejati. Yang lain semuanya adalah surga penguasa suci biasa, bahkan tidak ada yang agung. Selesai satu, men, Mi Chen juga mati. Kali ini, Han Guang benar-benar terkejut. Meninggal terlalu cepat. Itu kurang dari 15 menit dari awal sampai akhir. Kecuali ras darah bertemu lawan yang kekuatannya sangat besar. Melebihi milik mereka, mereka tidak akan pernah mati begitu cepat. Setengah langkah surga penguasa sejati Mi Chen praktis bisa menangkap hal yang sama. Peringkat lawan dengan mudah. Bahkan jika dia bertemu monster dari ras manusia, dia selalu bisa lari. Pergi jika dia tidak bisa mengalahkan. Sekarang, mereka semua sudah mati. Tidak bisa. Mereka akan melewati kabut. Mereka sudah tahu itu. Kita berbaring di penyergapan di sini. Jika mereka membawa berita ini, maka kita semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Cili, Anda membawa orang untuk membunuh mereka. Tidak. Semua orang pindah. Kamu harus membunuh mereka. Anggota ras darah ini membuat serangan mendadak pada kalian semua. Mereka punya. Mungkin sudah menemukan kalian. Mungkin ada konspirasi besar untuk mereka untuk menyergap di sini. Mi Tian. Ye Yuan menganggup dan berkata, dalam hal ini, kita harus membawa berita ini ke surga. Satu benua dan beritahu manusia di sana. Ye Yuan juga tidak berharap untuk benar-benar mengalami hal semacam ini sebelumnya. Memasuki surga satu benua. Mereka yang keluar untuk menyergap mereka sudah memiliki penguasa sejati setengah langkah. Alam surga. Mungkin ada keberadaan surga penguasa sejati di kedalaman kabut. Mundur. Ye Yuan berteriak dengan dingin, sosoknya mundur secara eksplosif. Sudah terlambat. Sesosok keluar dari kehampaan dan memukul telapak tangan ke arah Yang King. Telapak tangan ini sangat menakutkan. Itu tepatnya Cili. A-R-G-H. Kenapa aku lagi? F-Cek? Aku bukan yang terkuat. Idiot. Yang King berteriak aneh, tetapi sosoknya mengelak dengan aneh dan sebenarnya menghindari serangan pembunuhan tertentu ini. Upil Cili mengerut, menatap Yang King dengan agak heran. Surga berdaulat sejati setengah langkah ini benar-benar menghindari pukulannya yang dibebankan. Namun, setelah mendapat kejutan, sedikit senyum kejam melintas di sudut mulut Cili. Gerakannya ini sama sekali bukan gerakan membunuh. Langkah pembunuhan yang sebenarnya adalah Han Duang. Tepat pada saat ini, lima orang mundur dari kabut. Dan tepat pada saat ini, sebuah telapak tangan besar jatuh dari langit. Kekuatannya benar-benar tidak ada bandingannya dengan Cili. Pukulan mematikan dari True Sovereign Heaven tengah mirip dengan hari kiamat dengan surga yang berdaulat suci. Tidak ada tempat untuk menghindari. Benar-benar mati pasti kali ini. Yang King berteriak aneh. Big Yellow dan yang lainnya bahkan tidak bisa menggerakkan otot di bawah telapak tangan ini. Kekuatan Han Duang benar-benar tidak setingkat dengan Cili. Di atas kekosongan, Han Duang tanpa ekspresi. Membunuh beberapa Saint Sovereign Heavens hanyalah masalah mengangkat tangan untuk dia. Bahkan jika mereka adalah surga berdaulat sejati setengah langkah, mereka tidak akan memadai. Juga. Tetapi tepat pada saat ini, kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba meledak. Di bawah telapak tangannya, kekuatan ini membuatnya merasakan jantung berdebar-debar. Wajah Cili awalnya membawa senyum mengejek. Tapi saat ini, ekspresinya berubah liar. Komandan Han Duang, hati-hati. Namun, itu sudah terlambat. Pedang yang menakjubkan ini langsung memotong telapak tangan raksasa itu, menuju lurus. Untuk tubuh utamanya. Pedang ini bersinar dengan pancaran tak terbatas dan sangat mempesona, memaksa. Semua orang sampai mereka tidak bisa membuka mata. Ketika pedang ini muncul, sepertinya pedang itu akan membelah cakrawala. Cili yang tak jauh dari situ, napasnya hampir berhenti. Of! tubuh Han Duang sebenarnya langsung dihancurkan oleh pedang ini. Semua orang yang hadir membuka mulut lebar-lebar, menatap Ye Yuan dengan tak percaya. Pedang ini dirilis oleh Ye Yuan. Tidak ada yang akan mengira bahwa Saint Sovereign Heaven tengah akan membunuh. Tengah surga penguasa sejati dengan satu pedang. Dia langsung melintasi ranah besar untuk membunuh musuh. Pedang ini sudah melampaui ranah kultivasi. Ini, Tuan Han Duang sebenarnya terbunuh oleh satu pedang. We Lelucon macam apa? Apakah ini pedang yang mempesona? Apakah manusia ini benar-benar tengah Saint Sovereign Heaven? Sebelumnya, saya pikir yang terkuat adalah penguasa sejati setengah langkah itu. Surga, saya tidak menyangka bahwa orang yang biasa-biasa saja ini. Sebelum pedang ini bergerak, tidak ada yang menganggap serius Ye Yuan. Di antara lima orang, Ye Yuan bahkan tidak sebagus Jingfei. Tapi pedang ini membuat Ye Yuan terlihat sangat mempesona. Pedang Tao. Pedang terkuat yang dikeluarkan Ye Yuan, kekuatannya jauh lebih kuat. Daripada pedang pembunuh surga dari pohon suci yang meliputi A1. Ini adalah pedang Ye Yuan untuk menentang Tao, semua pemahamannya dalam hidup ini. Demikian pula, itu adalah pedang yang dilepaskan menggunakan nyawanya. Setelah melepaskan pedang, kulit Ye Yuan sangat pucat, seperti mayat hidup. Kuning besar. Ye Yuan berteriak dengan dingin. Sebenarnya, tidak ada kebutuhan untuk perintahnya. kuning besar. Sudah membawa Ye Yuan dan bergegas ke kabut lagi. Dan semua orang masih sok. Tidak ada yang pergi untuk menghentikan mereka. Yang King tiga orang sudah lama tahu tentang kartu truf Ye Yuan dan juga diikuti segera. Di atas kehampaan, awan kabut darah yang dihancurkan oleh Ye Yuan. Berusaha untuk mengembun bersama-sama. Tapi itu tidak bisa. Di bawah tebasan pedang ini, ras darah benar-benar merasa sulit untuk dihidupkan kembali. Cili dan selebihnya justru lupa mengejar sejenak. Komandan Han Guang, kamu baik-baik saja. Cili bertanya dengan cemas. Akhirnya, awan kabut darah itu mengembun kembali. Han Guang terkejut dan sangat marah, berteriak keras, kejar. Untuk apa kalian semua linglung? Bab 2800, diam-diam membunuh. Cili, kejar, bunuh mereka untukku. Raungan marah Han Guang bergema di atas laut. Satu pedang menimbulkan luka berat padanya. Yang dipotong pedang Ye Yuan adalah daunnya. Han Guang saat ini, meskipun dia dihidupkan kembali, kekuatannya sangat berkurang dan bahkan tidak sebagus Cili. Sebenarnya, tanpa menunggu instruksi Han Guang, Cili mengejar ke kabut segera. Tapi, hanya beberapa saat kemudian, dia mundur lagi. Komandan Han Guang, aura mereka menghilang. Cili berkata dengan sungguh-sungguh ekspresi. Tatapan Han Guang berubah menjadi niat, dan dia berteriak dengan marah. Semua orang memperhatikanku. Memesan, lakukan pencarian karpet di tengah kabut. Setelah Anda menemukan jejak mereka, bunuh. Tanpa amnesti. Tentara ini terdiri dari 5.000 ras darah Saint Sovereign Heavens. Setelah mematuhi perintah, 5.000 orang mencari kabut secara tertib. Han Guang dan Cili juga memasuki kabut. Namun, alis Han Guang langsung dirajut. Aku terluka para oleh bocah itu dan tidak bisa merasakannya lagi. Sial, saya tidak menyangka bahwa Pang itu sebenarnya adalah seorang kultifator yang berbeda. Lebih-lebih lagi, dia sangat kuat. Han Guang juga terpana oleh pedang Yeyuan. Langsung melintasi rana utama untuk memotong musuh, menakutkan seperti apa. Kekuatan apakah ini? Jika bukan karena vitalitas yang kuat dari ras darah, dia akan segera meninggal karena itu barusan. Tuan Komandan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bocah itu sepertinya punya cara bersembunyi di kabut ini. Cili berkata dengan suara serius. Tatapan Han Guang berkedip, dan dia berkata dengan muram, kamu langsung ke yang lain. Samping untuk menjaga, kami benar-benar tidak bisa membiarkan mereka memasuki surga satu benua. Itu, anak laki-laki hanya memiliki kekuatan satu serangan. Saat ini, pedang daunnya menderita. Kerusakan, sangat tidak mungkin untuk menebas untuk kedua kalinya. selama mereka berani menunjukkan wajah mereka, bunuh mereka. Saya akan menunggu Komandan Luocuan mereka semua. Di sini, begitu tentara tiba, segera menyerbu ke surga satu benua. Pada saat itu, apakah mereka keluar atau tidak-tidak masalah lagi. Ekspresi Cili berubah muram, dan dia mematuhi perintah dan pergi. Dalam kabut, sosok Yeyuan dan yang lainnya menjadi kehitaman, bergabung menjadi satu. Dengan kabut di sekitarnya, membuatnya sangat sulit untuk ditemukan. Dalam kabut ini, Keong Emerald Sea Divine bisa melepaskan efek terbesar. Bahkan jika Saint Sovereign Heavens ini melewati mereka, mereka bisa melupakan. Menemukan mereka juga. Tuan Ye, apakah kamu baik-baik saja? Big Yellow bertanya dengan prihatin. Kulit Yeyuan pucat pasti saat dia berkata dengan lemah, aku tidak akan mati. Namun, pedang dao saya telah rusak parah dan perlu dirawat. Langkah ini memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi itu adalah pertempuran penghancuran bersama. Pedang dao dikaitkan dengan kehidupan Yeyuan. Mereka terikat bersama untuk selamanya. Atau sakit. Pedang dao adalah tempat fondasi Yeyuan berada. Setelah dieksekusi secara penuh. Kekuatannya? Kekuatannya jauh lebih kuat daripada pedang pembunuh surga. Tetapi, sequel juga sangat besar. Dalam waktu setengah bulan, Yeyuan tidak punya cara untuk mengambil tindakan. Pedang dao Yeyuan saat ini berada di miriat Realms Mountain, Merowing. Energi Nenek untuk memelihara. Energi Nenek adalah sumber dari segala sesuatu. Itu bisa memelihara pedang dao. Jika bukan karena ini, dia tidak akan bisa memadatkan kembali pedang dao dalam beberapa. Anda orang ini, untuk benar-benar masih menyembunyikan gerakan yang begitu kuat, kan? Berencana menggunakannya untuk menyergapku, penguasa benua surga satu ini. Yang King berteriak aneh. Mulut Jingfei melengkung, dan dia berkata dengan jijik, dengan menyedihkanmu. Penampilan, kakak Yeyuan bisa memukulmu dengan satu tangan. Apakah masih ada kebutuhan untuk menyelinap menyerangmu? Yang King tersenyum dingin dan berkata, itu hanya sementara. Agung ini akan menerobos ke terus Sovereign Heaven segera. Pada saat itu, bukankah aku melecekannya seribu kali? Alu terus berbicara omong kosong, dan Anda bisa keluar untuk saya. Pergi menghadapi perlombaan darah. Tentara sendirian, Yeyuan berteriak dengan dingin. Saat Yang King mendengar, dia memang diam dengan bijaksana. Anggota ras darah ini terlalu kuat. Mereka tidak bisa dibunuh sama sekali, jika dia pergi keluar, itu pasti kematian. Tuan Ye, surga penguasa sejati itu sudah pergi ke sisi lain. Kami tidak bisa keluar sekarang juga. Apa yang kita lakukan? Big Yellow berkata dengan cemas. Membunuh. Ekspresi Yeyuan menjadi dingin, dan dia berkata, kabut ini adalah penghalang alami kita. Surga penguasa sejati tengah itu terluka parah oleh pedang dauku. Dia pasti tidak akan bisa pulih ke puncak dalam waktu satu bulan. Kebenaran. Sovereign Heaven di sisi lain takut kita memasuki Heaven One. Benua, dia benar-benar tidak akan berani masuk dengan mudah. Lalu kita akan membunuh mereka sampai mereka ketakutan. Saat Yang King mendengar, dia sangat bersemangat dan berkata, hehehe, ini bagus, ini bagus. Lingfei, yang mendambakan dunia yang terjerumus ke dalam kekacauan, adalah tentu sangat bersemangat juga. Dengan dua surga penguasa sejati di sekitarnya, mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi di bawah. Keong surgawi laut Zamrut juga. Tapi, jika itu hanya satu surga penguasa sejati, ketika Emerald Sea Divine. Keong mengaktifkan aturan air dan bersembunyi di dalam kabut, itu seperti alam itu sendiri. Mereka bisa berubah menjadi pemburu dalam kabut. Dan tentara ras darah akan menjadi mangsa mereka. Sial, di mana beberapa orang itu bersembunyi. Kami sudah mencari kabut. Beberapa kali dan bahkan tidak melihat apa-apa. Mungkinkah mereka masih bisa menguap ke udara tipis? Mereka harus memiliki beberapa cara penyembunyian. Kami tidak bisa menurunkan kewaspadaan kami. Huh, metode apa yang bisa mereka miliki? Pang terkuat itu sudah setengah mati. Tapi, harus dikatakan, pedangnya itu benar-benar menakutkan, untuk benar-benar membunuh. Komandan Han Guang dengan satu pedang, aku masih sedikit takut sampai sekarang. Berhenti bicara omong kosong, cepat dan cari, kabut ini terlalu besar, 5 ribu dari. Kami bahkan tidak dapat memicu gelombang apapun setelah menyebar. Sebuah tim ras darah sedang mencari kabut karena itu, dewa mereka. Jangkauan deteksi indera sangat kecil. Mereka hanya bisa berpatroli bola balik. Terus menerus. Hanya saja 3 hari telah berlalu. Mereka tidak menemukan Yeyuan 5 orang. Bayangan sama sekali. Tentara 4.900 orang dibagi menjadi Regu 49, melakukan pencarian karpet. Dari seluruh area kabut, pasukan ini adalah salah satunya. Di belakang tim, bola air diam-diam menyelimuti 3 orang yang baru saja berbicara, tanpa membuat suara. Ketiga orang ini hanyalah surga Saint Soverein Tengah. Makhluk. Ditutupi oleh bola air ini, mereka mendapat kejutan besar dan secara naluria ingin menangis minta tolong. Tapi, mereka sama sekali tidak bisa menangis ditirai air. Pada saat ini, sesosok muncul. Yang King menatap ketiga orang ini dengan wajah main-main dan tiba-tiba berbohong. Menusupkan tombak ke arah salah satu dari mereka. Tombak ini tidak memiliki fluktuasi aturan sedikitpun. Tapi, setelah ujung tombak itu menusuk tubuh anggota ras darah itu. Kekuatan penghancur yang mengerikan meledak di tubuhnya. Anggota ras darah itu langsung dimusnahkan oleh Yang King. Pada saat yang sama, dua anggota ras darah di sampingnya juga langsung berbalik. Menuju kehampaan tanpa mengeluarkan suara. Ternyata Ye Yuan menyuntikkan dua aliran energi pedang dan secara langsung garot dua ini. Yang King menggertakan giginya dalam kebencian dan berkata dengan marah, kamu menyambar milikku. Orang lagi. Ye Yuan membuat gerakan tangan diam, memberi isyarat agar Yang King pergi. Kedua sosok itu melarikan diri ke dalam kabut lagi, menghilang. Segera, pasukan lain melewati mereka. Ketika Yang King melihat adegan ini, ekspresinya mau tidak mau berubah. Agak. Mereka hampir terekspos. Kamu orang ini, membunuh orang terlalu lambat. Ye Yuan melihat ke arah Yang King dan berkata dengan ringan. Yang King marah sampai ekspresinya marah, tapi tidak ada apa-apa yang bisa dia lakukan. Ingin segera melenyapkan dan juga tidak mengeluarkan suara, itu benar-benar sulit. Mengendus Anda benar-benar aneh. Bahkan membunuh orang lebih cepat dariku. Terima kasih telah menonton!